20 ribu orang versus 200 ribu. Ini adalah pertempuran di mana perbedaan antara kedua kekuatan itu sangat besar. Bagi banyak penonton, sepertinya itu tidak lebih dari sebuah penghancuran. Meskipun suku Naga Hitam dan suku Gagak adalah veteran dari ratusan pertempuran, untuk menghadapi suku bandit 10 kali lebih banyak dari jumlah mereka sendiri membuat peluang kemenangan terlalu kecil. Tampaknya satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah bekerja keras untuk membunuh anggota suku bandit sebanyak mungkin sebelum mereka sendiri terbunuh. Itu tampaknya menjadi satu-satunya pilihan. Tapi sejauh menyangkut Crow Divinity dan Black Dragon Tribus, masih ada pilihan lain. Meng Hao, Totemic Secret Ancient of the Crow Divinity Tribae, memiliki kemampuan luar biasa untuk mengendalikan dan menarik Neo-Setan. The Crow Divinity Tribae telah memulai dengan hanya seribu anggota, tetapi telah berkembang menjadi negara yang gagah berani saat ini karena dalam setiap pertempuran, Neo-Setan Meng Hao akan menjadi kunci utama menuju kemenangan. 400 ribu Neo-Iblis, kekuatan yang tidak mungkin dimiliki suku lain, tidak diragukan lagi akan menjadi faktor penentu dalam pertempuran ini. Raungan yang mengejutkan memenuhi udara saat pembantaian terjadi di antara kedua belah pihak di medan perang. Dalam sekejap mata, suku Dewa Gagak dan suku Naga Hitam seperti pedang tajam yang menebas aliansi 20 suku bandit ini. Suara pertempuran mengguncang langit dan bumi Taktik pertempuran The Crow Divinity Tribae tampak berbeda selama pertempuran ini dari pertempuran sebelumnya. Mereka kadang-kadang mengubah posisi mereka, seolah-olah mereka bertarung dalam formasi pertempuran yang unik. Angin bersiul dan langit meredup. Petak-petak awan yang pecah melayang ke sana kemari. Sepertinya ada perubahan besar yang terjadi di surga. Tanah berguncang dan gunung-gunung bergetar. Suara teriakan menyebabkan langit bergetar. Hujan ungu jatuh ke tempat pembantaian yang kejam. Suku Naga Hitam yang hebat tampak gila. Lebih dari 10 ribu anggota suku meledak dengan hebat. Tidak ada satupun anggota suku bandit yang bisa melakukan apapun untuk melawan mereka. Adapun anggota Crow Divinity Tribae, niat membunuh mereka naik ke surga. Mata mereka ditembak dengan darah. Ini adalah pertempuran terakhir, yang akan memutuskan apakah mereka hidup atau mati. Jika mereka tidak hidup lalu apa bedanya jika mereka mati. Satu-satunya kesempatan mereka adalah masuk melalui benteng Black Gate di depan. Jika tidak, energi spiritual mereka akan terbuang sia-sia dalam hujan ungu dan mereka akan layu seperti manusia. Oleh karena itu mereka meledak dengan semua api yang membakar yang dapat dikerahkan oleh kekuatan hidup mereka. Bahkan sekarat, mereka tertawa terbahak-bahak. Suara menggelegar terdengar saat teknik magis meledak. Raungan menggeram memenuhi udara. Semua itu bercampur menjadi satu untuk membentuk nyanyian pertempuran yang mengembirakan. Tidak ada musik, hanya suara pertempuran yang megah. Tidak ada lirik, hanya gemetar dan gemuruh. Subai mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa terbahak-bahak saat dia melesat ke depan melalui medan perang. Dia tak terbendung, dan berlumuran darah. Sebagian dari darah itu adalah darahnya sendiri, tetapi sebagian besar milik musuh. Tawanya mengandung beberapa kesedihan, tetapi juga harapan yang membandel. Ia juga berkata, jika saya tidak dapat bertahan hidup, maka saya akan mati dalam pertempuran. Meng Hao melihat pemandangan itu, dan hatinya bergetar. Darah dinadinya mendidih dan urat darah muncul di matanya. Ini adalah pertempuran terakhir, dan kekuatan hidupnya mendidih. Apa yang terjadi di depan benteng Black Gate seperti sandiwara? Semua orang di atas benteng adalah penonton, melihat ke bawah pada sebuah drama. Dia melihat 20 suku pembunuh, ratusan ribu penggarap, berkumpul begitu padat sehingga Anda hampir tidak bisa melihat akhir mereka. Mereka seperti air pasang pemusnahan, mendidih dengan niat membunuh saat mereka meraung ke medan perang. Hujan umu turun tanpa henti, memercik ke tubuh semua orang yang hadir. Tidak masalah jika Anda menonton drama atau bermain. Ini masih tidak lebih dari sebuah pertempuran. Niat membunuh meledak dari mata Menghau. Dia melambaikan tangannya dan 400 ribu neosetan yang meraung menembak ke arah suku bandit. Secara total, ada lebih dari 100 dragonir di antara suku bandit. Mereka melayang di udara di bawah perlindungan berat, menggunakan semua kekuatan mereka untuk mengendalikan kekuatan mereka sendiri dari 400 ribu neosetan untuk melawan Menghau. Pada titik inilah penggarap jiwa yang baru lahir dari 20 suku bandit semuanya mulai terbang keluar. Mereka memancarkan kekejaman saat mereka menembak ke arah black dragon dan crow divinity tribus. Mereka bergerak dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga mereka tidak lebih dari kabur. Hampir segera setelah mereka muncul, mereka berada di tengah pertempuran. Suara pembantaian terdengar, bersama dengan dentuman kemampuan ilahi dan teknik magis. Penggarap jiwa yang baru lahir dari keilahian gagak dan suku naga hitam bahkan tidak berjumlah 30. Dibandingkan dengan jumlah penggarap jiwa baru lahir dari 20 suku bandit ini, mereka berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Namun, gerombolan neo iblis Menghau cukup besar sehingga dia mampu mengirim beberapa neo iblis yang sangat kuat untuk bergabung dalam pertempuran itu. Seketika, mereka mulai membuat kekacauan di medan perang. Selanjutnya, orang kuno suci totem dari 20 suku bandit bersiul untuk berperang. Mereka memiliki berbagai penampilan, tetapi mereka semua memancarkan aura yang mengejutkan. Ketika mereka tiba, orang kuno suci totemik dari suku naga hitam dan suku ketuhanan gagak keduanya muncul. Bersama dengan Outlander Beast, mereka menyerang balik. Pertempuran baru saja dimulai, dan itu sudah sangat mengejutkan. Empat orang kuno suci totemik dan 20 penggarap jiwa yang baru lahir tiba-tiba muncul untuk mengunci Menghau dan Subai. Ini terutama berlaku untuk Menghau tiga dari orang kuno suci totem dan tujuh penggarap jiwa yang baru lahir menargetkannya secara khusus. Mereka tahu siapa dia dan juga tahu bahwa jika mereka membunuhnya, gerombolan Neo Iblisnya akan bubar. Jika itu terjadi pertempuran bisa dimenangkan dengan mudah. Saat mereka mendekatinya, mata Menghau berkilauan dengan niat membunuh. Dia melambaikan tangan kanannya dan kilatan petir bisa dilihat saat jiwa Patriar Klan Li tiba-tiba dilepaskan oleh Menghau. Segera setelah jiwa muncul, petir merah berderak dengan Patriar Klan Li di tengahnya. Petir tanpa batas melesat ke segala arah, langsung menyelimuti segala sesuatu selama ratusan meter ke segala arah, menciptakan danau petir. Di dalam kilat, tujuh penggarap jiwa yang baru lahir yang begitu berniat membunuh Menghau, serta empat orang kuno suci totem, semuanya gemetar hebat. Ini bukan petir biasa, ini adalah petir kesengsaraan yang telah diserap oleh Patriar Klan Li sebagai jiwa petir. Gemuruh terdengar saat tubuh musuh Menghau berguncang. Seketika, dia berubah menjadi asap hijau dan bulan hitam. Dia menembak dengan kecepatan luar biasa menuju penggarap tahap Nas Censol awal di dekatnya dalam kekuatan suku bandit. Dia berada di atasnya dalam sekejap mata. Tombak iblis muncul di tangannya, dan kabut iblis yang menggelegak keluar, dipenuhi dengan wajah buas yang tak terhitung jumlahnya. Teriakan sengsara bergemas saat tombak iblis menusuk dada penggarap tahap awal Nas Censol. Kabut menyelimutinya dan wajah-wajah buas yang tertawa mulai memakannya. Menghau menghilang lagi. Sebuah lolongan terdengar saat tujuh penggarap tahap Nas Censol akhir bersama dengan empat orang kuno suci totemik dibebankan ke Menghau. Saat mereka mendekati Menghau untuk kedua kalinya, wajah berwarna darah secara ajaib muncul di sebelah Menghau. Saat kemampuan ilahi darah abadi meraung, hujan darah memenuhi area itu. Kedua belah pihak bentrok, dan tubuh Menghau bergetar. Darah menyembur dari mulutnya dan dia jatuh ke belakang, berhenti dan memuntahkan lebih banyak darah. Tuan rumah lawannya langsung berhenti di tempatnya, wajah mereka pucat. Sesaat kemudian, mereka terus maju dalam pengejaran. Mata Menghau berkilauan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menyeka darah dari mulutnya. Tubuhnya berubah menjadi asap hijau, dan dia bahkan menambahkan bloodbust flash. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang Naschen Sol Cultivator awal. Tangan kanannya mengepal menjadi tinju yang menghantam pria itu. Tubuh penggarap bergetar dan semua pertahanannya hancur saat tinju Menghau jatuh langsung ke tubuhnya dan menghancurkan jiwa baru lahirnya. Menghau, raung salah satu penggarap jiwa baru lahir yang mengejarnya, matanya penuh dengan niat membunuh. Apakah kamu berani bertarung dengan kami? Saya bukan idiot, jawab Menghau, sedikit jijik berkedip dalam matanya. Tujuh penggarap tahap jiwa baru lahir versus hanya satu saya. Dan Anda bertanya apakah saya berani melawan Anda. Mengapa Anda tidak terlebih dahulu melihat apakah Anda dapat melakukan sesuatu untuk menghentikan saya. Dia sekali lagi menggunakan bloodbust flash dan menghilang. Pada saat yang sama dia menghilang, dua lagi orang suci-suci totemik tiba-tiba muncul di tempat yang sama. Bahkan saat Menghau melarikan diri, mereka bergabung dengan kelompok orang kuno suci totemik lainnya untuk mengejarnya. Hanya dalam beberapa saat, Menghau menari bolak-balik melintasi medan perang, menghindari serangan maut satu demi satu. Meskipun dia dipukul beberapa kali, setelah batuk darah, dia akan menghonsumsi beberapa pil obat. Kecepatannya tidak berkurang sedikit pun. Musuh tahap Nas Censol awal yang lemah yang dia lihat pasti akan mati. Perlahan-lahan, semakin banyak penggarap tahap Nas Censol yang terlambat bergabung dengan kelompok yang mencoba membunuh Menghau. Saat ini, ada sembilan belas dari mereka, serta sembilan orang kuno suci totemik. Mereka menyerang Menghau dari segala arah. Lebih jauh di kejauhan, salah satu penggarap musuh yang paling kuat juga mulai mendekat dengan niat membunuh. Senyum mencemoh bisa terlihat di wajah Menghau. Dia berkedip-kedip, muncul kembali di sebelah salah satu kultifator tahap awal Nas Censol dari suku bandit. Wajah orang itu jatuh, dan sebelum dia bisa melakukan apapun, Menghau melambaikan tangannya, menyebabkan bendera tiga pita muncul. Itu langsung membungkus pria itu dan mulai melemparkannya pergi. Bahkan saat bendera dikibarkan, tubuh pria itu meledak berkeping-keping. Provokasi semacam itu di pihak Menghau, terutama kemunculan 400 ribu Neo Iblisnya, secara instan memiliki efek yang sangat besar di medan perang. Semakin banyak penggarap bergabung dengan kekuatan yang mencoba membunuhnya. Pada saat yang sama, karena anggota pasukan musuh yang paling kuat terfokus padanya, sebagian besar tekanan diambil dari suku Dewa Gagak dan suku Naga Hitam yang agung. Dalam bentrokan awal barusan, kedua suku mengalami kerugian lebih dari 30 persen. Bahkan ada tetua jiwa baru lahir yang tewas. Demikian pula, aliansi suku bandit telah membayar mahal, kehilangan hampir 30 ribu anggota suku dalam kematian. Sampai saat ini, semakin jelas bahwa anggota suku Dewa Gagak sedang membentuk formasi. Nyatanya, sekarang mungkin untuk melihat kabut terbentuk di dalam barisan mereka. Menghau, jangan bilang satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan adalah melarikan diri. Jika Anda terus melarikan diri dan membunuh anggota suku kami, maka kami harus membantai beberapa penggarap biasa dari suku Crow Divinity Anda. Betul sekali, kami bisa membantai orang sama baiknya dengan Anda. Menghau benar-benar mengabaikan teriakan orang-orang yang mengejarnya. Tubuhnya terus berkedip dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, kembali ke benteng-benteng Black Gate, penggarap aliansi pengadilan surgawi dan suku besar lainnya sedang tertawa dan mengobrol. Orang itu bisa mengendalikan 400 ribu Neo Iblis. Bakat yang luar biasa. Namun, juga sangat bodoh jika hanya ada satu orang yang mengendalikan begitu banyak. Dia pasti akan mati cepat atau lambat. Saat percakapan seperti itu berlanjut, Luo Chong berdiri di sana dengan kepalan tangan terkepal. Dia memiliki perasaan yang sangat rumit tentang Menghau. Duolan mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Di sebelahnya, Zhang Wenzu tersenyum seperti sebelumnya. Orang-orang yang terlibat dalam pertempuran di bawah tidak lebih dari semut baginya. Sementara itu, di medan perang, ahli tahap Naschen Sol terlambat menyadari bahwa Menghau mengabaikan mereka. Marah, mereka hampir berpisah untuk membantai anggota biasa dari Crow Divinity 3B, untuk memaksa Menghau melawan mereka. Saat ini, 7 ribu anggota Crow Divinity 3B yang tersisa telah menyelesaikan persiapan untuk formasi mantra. Mereka tidak lagi memancarkan niat membunuh. Sebaliknya, mereka mulai berlari. Saat mereka melakukannya, kabut naik ke segala arah. Pada saat ini, burung Beo itu melesat ke langit. Wajahnya memancarkan keangkuhan dan rasa puas diri saat dia mengomel. Datang-datang, ucapkan bersama Lord Kelima. Percayalah kepada Tuhan Kelima, dapatkan hidup yang kekal. Saat Tuhan Kelima muncul, siapa yang berani menimbulkan perselisihan? Suara bergabung bersama untuk langsung mengguncang penggarap sekitarnya dari aliansi 20 suku bandit. Mereka menatap kaget, bersama dengan anggota suku Naga Hitam. Semua orang terperangah. Pada saat yang sama, kabut yang mendidih mulai menebal dan memancarkan aura yang mengejutkan. Anggota suku bandit yang terkepung tidak punya pilihan selain mundur. Beberapa yang tidak bergerak cukup cepat tersedot ke dalam kabut. Seketika, jeritan mengerikan bisa terdengar saat mereka diinjak-injak sampai mati. Bukan hanya penggarap dari 20 suku bandit yang tersentak. Anggota suku Naga Hitam adalah sama, dan bahkan penggarap aliansi pengadilan surgawi dan suku besar lainnya yang berada di benteng Black Gate. Semua orang benar-benar terguncang. Apa yang mereka teriakkan? Siapa Tuan Kelima? Kenapa aku merasa pernah mendengar ini sebelumnya? Sampai saat ini, Meng Hao sekarang adalah satu-satunya anggota dari Crow Divinity 3B yang berada di luar. Tubuhnya adalah gumpalan asap hijau yang berkelap-kelip, mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk membunuh lebih banyak tetuan Nas Chen Sol awal. Bahkan saat tangisan sengsara terdengar, tatapan merah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berhenti di Meng Hao karena semua penggarap jiwa yang baru lahir tiba-tiba berbalik untuk melihat Meng Hao. Mengingat bahwa mereka tidak bisa lagi menyerang Crow Divinity 3B, Meng Hao tiba-tiba menjadi target yang bersinar. Seketika semua penggarap jiwa baru lahir suku bandit menembak ke arah Meng Hao, bersama dengan lebih dari 10 orang kuno suci totem. Mereka memancarkan niat membunuh saat mereka mendekatinya. Pakar yang kuat ini adalah kekuatan yang dapat menyebabkan siapapun di bawah tahap pemutusan roh menjadi tercengang. Bahkan Meng Hao tidak akan mampu menahan serangan gabungan mereka. Faktanya jika mereka berhasil menyerangnya dari semua sisi, maka dia pasti akan tercabik-cabik dan dimusnahkan sepenuhnya. Kekuatan yang bersekutu melawannya jauh lebih dari yang bisa dia tangani. Namun, itulah yang diinginkan Meng Hao. Kira-kira 70 persen dari para ahli suku bandit yang paling kuat dan orang suci totemik kuno sekarang mendekati Meng Hao, penuh dengan niat membunuh, mata mereka bersinar dengan keinginan untuk membunuhnya. Pada titik inilah Meng Hao tiba-tiba berhenti bergerak. Untuk pertama kalinya, dia melayang di udara, tidak bergerak bahkan satu inci pun. Fakta bahwa dia telah berhenti seketika menarik pandangan yang tak terhitung jumlahnya dari mayoritas anggota dari 20 suku bandit yang bersekutu. Hampir semua ahli mereka yang paling kuat memandang Meng Hao dengan niat membunuh yang kejam, dan kemudian menembak ke arahnya. Seketika, dia ditagi dari segala arah. Mati, datang tangisan muram saat orang-orang semakin dekat. Dalam sekejap mata, mereka telah mengepung Meng Hao. Pada titik inilah Meng Hao menamparkan tasnya dengan tangan kanannya. Seketika, sebuah kotak kayu muncul yang diangkat tinggi ke udara. Ekspresinya gelap saat dia perlahan membuka tutupnya. Di dalam kotak kayu itu ada bunga yang mekar. Bunga Herdevil eksotis. Satu. Pada saat ini, semua mata tanpa sadar melihat ke arah bunga itu. Ketika itu terjadi, gemuruh yang intens memenuhi pikiran semua penonton. Seketika, seluruh medan perang menjadi sunyi senyap. Dalam keheningan yang mematikan itu, bunga eksotik Herdevil mulai layu. Bunga ini sangat kuat, tetapi ada terlalu banyak penggarap yang hadir. Banyaknya orang di daerah itu menyebabkan bunga itu mulai layu. Tentu saja, Meng Hao sudah lama meramalkan bahwa ini akan terjadi. Setelah mendapatkan bunga itu, dia mempelajarinya dan memahaminya. Yang dia inginkan hanyalah momen singkat ini. Pada saat itu, satu-satunya orang yang tidak terpengaruh adalah anggota aliansi pengadilan surgawi dan anggota suku besar di benteng-benteng Black Gate. Seolah-olah mereka berada di dunia yang berbeda. Namun, ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Keheningan mutlak menguasai. Mereka melihat ke bawah ke bunga eksotik Herdevil, dan diam yang menutupi medan perang. Bunga Herdevil eksotis. Siapa yang bisa membayangkan bahwa suku Dewa Gagak masih memiliki bunga itu? Ini bunga langka, tapi sebenarnya agak lemah. Namun, jika kamu menggunakannya dengan cerdik, itu bisa dianggap sebagai harta yang berharga. Duolan terengah-engah saat dia melihat ke bawah ke tempat kejadian. Rasa dejavu yang dia alami terus bertambah kuat. Namun, dia masih tidak tahu siapa sebenarnya Meng Hao. Di sebelahnya, Zhang Wenzu tampak memperhatikan pemandangan di bawah, meski hanya sedikit. Adapun Luo Chong, dia terengah-engah saat menatap Meng Hao. Dalam perasaannya yang rumit ada sentuhan kekaguman. Zhou Dekun berkedip. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Meng Hao akan memiliki harta karun seperti ini. Bahkan ketika semua orang di benteng-benteng Black Gate terkejut, di medan perang, penggarap jiwa baru lahir yang telah mengejar Meng Hao, serta orang dahulu suci totem, semuanya gemetar, tidak bergerak. Pada titik inilah Meng Hao bergerak. Klon darah muncul. Ekspresinya adalah salah satu keserakahan, seolah-olah haus untuk meminum kehidupan. Saat itu melesat ke arah kelompok lebih dari 10 orang suci totemik, Meng Hao melangkah maju dan melemparkan tombak iblis keluar. Kabut iblis yang mengjulang tinggi muncul, dipenuhi dengan wajah yang tak terhitung jumlahnya, untuk ditembakkan ke arah kerumunan orang. Selanjutnya, Meng Hao menarik napas dalam-dalam saat tato totem tipe kayunya secara ajaib muncul di dahinya. Lautan api bergemuruh dan tanah frost yang membeku menyebar. Kekuatan penakluk dari tato totem tipe logamnya juga menyatu. Empat dari lima elemen langsung meledak. Lautan api membakar segalanya. Pohon raksasa itu memadamkan kehidupan. Kekuatan logam menebas udara. Tanah frost menimbulkan angin dingin yang membekukan langit. Ledakan memenuhi udara karena semua hal ini terjadi pada saat yang bersamaan. Tidak ada tangisan yang mengerikan. Namun, Satu demi satu suci-suci totemik layu. Satu Naschen Sol Cultivator demi satu merasakan tubuh mereka meledak. Semua itu terjadi dalam waktu hanya delapan napas. Selama delapan napas itu, Meng Hao mampu sepenuhnya membalikkan situasi di medan perang. Selama empat napas waktu, kekuatan totem empat elemen Meng Hao menyapu eksplosif ke segala arah. Kekuatan berubah menjadi serangan yang menghantam Naschen Sol Cultivator. Satu tetua suku bandit demi satu merasakan basis kultivasi mereka terbakar di bawah kekuatan bunga eksotik Heart Devil. Tubuh mereka tidak berada di bawah kendali mereka sendiri, dan keinginan mereka hilang. Kekuatan apapun yang mereka miliki untuk menahan kemampuan ilahi dan teknik magis Meng Hao benar-benar melemah ke titik di mana mereka tidak dapat menahan bahkan satu pukulan pun. Ledakan besar-besaran bergema di seluruh medan perang saat penggarap biasa dari suku bandit gemetar, wajah mereka dipenuhi kebingungan. Mereka merasa seolah-olah mengalami pengalaman di luar tubuh, seolah-olah tubuh mereka hanyalah sekam. Meng Hao tahu bahwa seluruh medan perang akan menjadi miliknya dalam waktu delapan napas. Pada saat yang sama, diskusi pecah di benteng-benteng Black Gate. Orang ini benar-benar kejam dan kejam. Dia dengan sengaja menarik perhatian semua ahli yang kuat, lalu memanfaatkan situasi untuk mengeluarkan bunga eksotik Heart Devil. Dia tidak hanya ganas, dia mahir merencanakan. Namun, jika dia pikir dia bisa membalikkan keadaan dari seluruh pertempuran hanya dengan bunga itu, maka dia sedikit naif. Bunga itu ada batasnya. Paling-paling itu mungkin akan bertahan selama 10 napas sebelum menghilang. Mungkin dia bisa membunuh beberapa orang selama itu, tapi, tepatnya berapa banyak. Sebagai contoh, para ahli tahap Naschen Sol yang terlambat pada dasarnya cukup kuat untuk bertahan bahkan selama 16 napas di bawah pengaruh bunga eksotik Heart Devil. Pada saat ini, 5 nafas waktu telah berlalu. Bunga eksotik Heart Devil setengah layu, dan kekuatannya mulai berkurang. Penggarap tahap Naschen Sol akhir menunjukkan tanda-tanda perjuangan yang intens. Sepertinya tidak akan lama lagi mereka bisa menghilangkan efek dari bunga itu. Mata Meng Hao berkedip. Dia tidak melanjutkan dengan penyembelihan, melainkan mulai melakukan mantra. Dia mengarahkan jarinya ke bawah ke tanah, menyebabkan demonik Ki yang tak terbatas langsung bangkit. Sebuah pusaran muncul yang hanya bisa dilihatnya saat itu mulai berputar tanpa suara. Meng Hao menjadi pusat menara yang mengamuk dari demonik Ki. Di bawah tekanan yang menghancurkan dari Ki Iblis ini, 400 ribu musuh Neo Setan, yang tidak lagi berada di bawah kendali Dragonir mereka, dan juga dipengaruhi oleh bunga eksotik Heart Devil, juga mulai bergetar. Di mata mereka, Meng Hao seperti semacam Demon Emperor. Karena Ki Iblis, mereka tidak punya pilihan selain menyerah pada tekanan. Saat nafas terakhir dari delapan nafas abis, satu demi satu Neo Iblis menundukkan kepala mereka dan mulai mendekati Meng Hao. Bunga eksotik Heart Devil sepenuhnya layu berubah menjadi abu yang kemudian terbawa angin. Semua orang di medan perang sepertinya terbangun dari tidur. Tubuh mereka gemetar saat mereka melihat keluar dalam kebingungan. Hanya butuh beberapa saat bagi anggota suku bandit untuk tiba-tiba terkesiap. Ekspresi mereka langsung dipenuhi dengan ketidakpercayaan total. Saat mereka bangun, klon darah selesai menghonsumsi kuno suci totemik kelima. Pada saat yang sama, 13 tetua jiwa baru lahir yang telah mengelilingi Meng Hao, meledak menjadi hujan darah di bawah kekuatan totem 4 elemen Meng Hao. Jika itu sejauh itu, itu tidak akan berarti banyak. Namun, sebelum penggarap aliansi suku bandit bahkan bisa pulih dari keterkejutan mereka, mereka melihat Meng Hao mengambang di udara, dikelilingi oleh 400 ribu Neo Iblis. Pada saat yang sama, raungan yang mengejutkan terdengar saat 400 ribu Neo setan suku bandit itu sendiri menembak ke arah Meng Hao. Ini bukan serangan, melainkan, mereka bergabung untuk beredar di sekelilingnya, mengeluarkan tangisan patuh. Sampai saat ini, 800 ribu Neo Iblis benar-benar mengguncang langit dan bumi. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak pernah ada orang yang bisa mengendalikan 800 ribu gerombolan Neo Iblis yang kuat. Bagi semua orang yang menonton, ini hampir tidak terbayangkan. Meskipun demikian, langit di luar benteng Black Gate sekarang dipenuhi dengan 800 ribu setan baru yang mengaum. Langit berguncang, dan semua orang di benteng benar-benar tercengang. Di dalam benteng Black Gate sendiri, aliansi pengadilan surgawi terkejut. Adapun para ahli yang kuat dari suku besar dengan leluhur pemutus roh, pikiran mereka semua dipenuhi dengan getaran yang dalam. Faktanya empat aliran Divine Sense yang sangat kuat tiba-tiba menyebar dari dalam tanah hitam. Ini adalah, aliran Divine Sense milik Spirit Suffering Patriarchs. Aliran Divine Sense ini dipenuhi dengan kekuatan pemberani dan biadab. Mereka melewati benteng Black Gate untuk menyapu tanah gurun barat, akhirnya berhenti di Meng Hao dan gerombolan 800 ribu Neo Iblisnya. Sampai saat ini, gelombang pertempuran benar-benar telah berubah. Setiap orang yang berdiri di atas benteng Black Gate terengah-engah dan menatap dengan kaget. Pada saat inilah getaran menjalar melalui Duolan. Dia tiba-tiba menyadari mengapa Meng Hao tampak begitu akrab. Dia, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi ketidakpercayaan total. Di sebelahnya, wajah Zhang Wenzu sekarang dipenuhi dengan konsentrasi. Saat dia melihat 800 ribu Neo Iblis, kulit kepalanya mati rasa. Sampai sekarang, Crow Divinity 3B bahkan tidak perlu menyerang. Suku Naga Hitam juga tidak perlu bertarung. Meng Hao melambaikan tangannya, menyebabkan 800 ribu Neo Iblis menyerang suku bandit sekutu. Tanah bergetar dan langit bergetar. Awan di langit bergolak saat suara pembantaian mulai menyebar. Ceritan sengsara terdengar di udara satu demi satu saat para bandit penggarap, serta orang suci kuno, kakek buyut, dan pakar kuat lainnya yang totem, langsung terpana. Mereka ingin membunuh Meng Hao, tapi dia sekarang bersembunyi di balik 800 ribu Neo Setan. Bagaimana mungkin mereka bisa membunuhnya? Mereka ingin membantai anggota Crow Divinity dan Great Black Dragon 3B, menyebabkan Meng Hao menunjukkan wajahnya. Namun, kabut formasi mantra Crow Divinity 3B mengjulang tinggi, di dalamnya bisa terlihat bayang-bayang sosok yang berlari. Anggota suku Naga Hitam dengan cepat terserap ke dalam kabut formasi mantra, menyembunyikan mereka sepenuhnya. Ketika dia pertama kali melihat 20 suku bandit yang bersekutu ini, Meng Hao tahu bahwa dalam pertempuran terakhir ini, meskipun kecakapan pertempuran yang tak tertandingi dari keilahian gagak dan suku Naga Hitam yang hebat, mereka pada akhirnya akan dikalahkan. Ada terlalu banyak penggarap di suku bandit. Bahkan jika dengan keajaiban lebih dari 10 ribu anggota suku Dewa Gagak tidak mati, dan beberapa ratus berhasil masuk ke Tanah Hitam, pada saat itu, mereka tidak lagi menjadi suku Dewa Gagak. Di sisi lain, jika Crow Divinity 3B dapat melanjutkan dengan sebagian besar kekuatannya, setelah memasuki Tanah Hitam, ia dapat bergabung dengan gereja cahaya emas. Kemudian, mereka akan menjadi kekuatan yang kuat, dan dengan demikian akan mampu mempertahankan harga diri mereka dan melanjutkan. Itulah hasil yang diharapkan Meng Hao. Dan hanya ada satu cara untuk mewujudkannya. Metode itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan atau kelemahan dasar kultivasi. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan dalam jumlah. Tidak? Meng Hao tahu bahwa di Gurun Barat hanya ada satu hal yang dianggap sebagai sumber kekuatan sejati. Kekuatan terbesarnya tidak terletak pada totem lima elemen, atau pada kekuatan basis kultivasi atau benda magisnya. Orang yang melebihi dia dalam hal aspek seperti itu tidak jarang. Bahkan posisinya sebagai totem suci kuno tidak diperhitungkan banyak. Klon darahnya kuat, tapi bagaimana mungkin bisa bertahan hingga 200 ribu penggarap. Tombak iblis mendominasi, tapi dia hanya punya satu. Meng Hao tahu bahwa asetnya yang paling kuat, kekuatan terbesar yang harus diandalkan, adalah identitasnya sebagai Demon Sealer. Di tanah besar Gurun Barat, fakta bahwa Meng Hao adalah Demon Sealer berarti dia bisa membekukan dan memanipulasi demonik ki yang tak terbatas. Dia bisa menyebabkan perubahan besar pada neo iblis, membuat mereka lebih kuat dari dirinya sendiri. Dia dapat mengendalikan mereka dan menggunakannya untuk mencapai hal-hal yang tidak dapat dia capai sendiri. Itu adalah aset terbesarnya. Itu juga mengapa suku Dewa Gagak dapat meninggalkan wilayah Gurun Barat Utara dan melakukan perjalanan jauh-jauh ke sini. Oleh karena itu bunga eksotik Heart Devil telah muncul. Membunuh tetua suci totemik dan tetua jiwa yang baru lahir adalah hal kedua dari tujuan sebenarnya. Sementara semua orang memperhatikannya, dia membutuhkan jeda singkat dalam pertempuran, hanya 4 atau 5 napas waktu saat dia dikepung. Jumlah waktu yang singkat itu sangat penting. Untuk memastikan kesuksesan, dia perlu memastikan bahwa sekitar 100 dragonir dari suku bandit sekutu kehilangan kendali atas neo setan mereka. Dengan cara itulah Meng Hao dapat dengan sempurna menjalankan rencananya. Itulah seluruh alasan mengapa dia mengeluarkan bunga eksotik Heart Devil. Tujuannya bukan untuk menimbulkan kebingungan bagi penggarap biasa, juga bukan untuk membingungkan para ahli Naschen Sol. Sebaliknya, dia telah menargetkan 100 dragonir yang bersembunyi di dalam gerombolan Neo Iblis mereka. Ini adalah penggarap yang, tampaknya dari awal, telah benar-benar diabaikan oleh Meng Hao, seolah-olah dia tidak peduli tentang mereka sedikitpun. Sampai saat ini, dia telah mencapai tujuannya. 800 ribu Neo Iblis mengguncang langit dan bumi, benar-benar mengguncang medan perang. Aliansi pengadilan surgawi terkejut, seperti halnya semua penggarap gurun barat lainnya yang menonton. Neo setan langsung menyerang lebih dari 100 ribu anggota suku bandit yang terkejut. Pertempuran terakhir ini ditakdirkan untuk diisi dengan angin busuk dan hujan darah. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah gurun barat. Semua orang di atas benteng Black Gate menyaksikan dalam diam, bahkan empat aliran Divine Sands dari Spirit Saffering Patriarchs. Saat 800 ribu Neo Iblis mendekat, mata 100 ribu anggota suku bandit menjadi merah, mereka juga menyerang ke depan, melolong bunuh mereka. Pada saat yang sama, semua Totemic Secret Anciens dan semua Nascensol Cultivator melesat ke depan, berubah menjadi sesuatu seperti panah tajam, menembus gerombolan Neo Iblis menuju Meng Hao. Bunuh Meng Hao dan gerombolan Neo Iblis akan runtuh. Pada saat kritis ini, Great Fighters dari 20 suku bandit meraung, membekukan kekuatan puncak yang ada di medan perang saat mereka menembak ke arah Meng Hao. Meng Hao ada di sana dalam gerombolan Neo Iblis, melihat sekeliling dengan mata dingin saat Neo Iblis beredar di sekelilingnya. Ceritan sengsara terdengar terus-menerus saat penggarap dicabik-cabik oleh Neo Setan. Pada saat ini, Meng Hao bisa merasakan kekejaman peperangan yang intens. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dunia di depannya dipenuhi dengan warna kemerahan. Kemerahan itu adalah darah. Darah Neo Iblis dan darah penggarap. Tanah menjadi merah, begitu merah bahkan hujan ungu yang turun pun tidak bisa membasuhnya. Ini benar-benar pembantaian. Sejumlah besar Neo Iblis dalam gerombolan membuatnya sehingga meskipun Neo Iblis terus-menerus mati, selalu ada lebih banyak untuk menyerang penggarap suku bandit. Ceritan mengerikan memenuhi udara saat kematian meningkat. Saat ini, itu seperti mata air kuning dunia bawah telah berubah menjadi merah sepenuhnya. Darah, pikir Meng Hao sambil melihat ke bawah ke tanah. Tiba-tiba, dia mencapai sedikit pencerahan baru. Darah juga air, benar. Itu adalah sejenis air yang mengandung kehidupan itu sebenarnya adalah sumber kekuatan hidup. Memiliki darah tidak selalu berarti Anda masih hidup, tetapi tanpanya, Anda pasti tidak akan hidup. Sepertinya aku terikat darah oleh karma. Warisan darah abadi, semua pembantaian yang dihasilkan dari praktik kultivasi saya. Darah, juga semacam totem. Selain itu, totem itu apa sih? Totem bukanlah manifestasi dari keinginan dan pencerahan saya sendiri. Tidak, mereka adalah kekuatan dari sembilan gunung dan lautan. Mereka adalah benih kekuatan. Bergumam pada dirinya sendiri, dia memejamkan mata, mengabaikan ahli kuat dari aliansi bandit yang berusaha sekuat tenaga untuk mencoba menghubunginya dan membunuhnya. Saat mereka mendekat, Neo-setan berusaha menghalangi jalan mereka, menghasilkan lebih banyak darah yang berhamburan. Pada saat inilah tiba-tiba, anggota Crow Divinity 3B bergerak maju bersama dengan formasi mantra. Kabut bergejolak, dan suara lari bergema. Sosok emas besar bisa dilihat di dalam, menyerbu ke dalam pertempuran. Begitu kabut mencapai anggota suku bandit, jeritan sengsara terdengar. Lolongan terdengar saat burung Beo yang bersemangat itu tiba-tiba muncul di udara. Dalam teriakan yang bisa didengar seluruh medan perang, dia berkata, Ayo, ayo. Berteriaklah denganku. Percayalah kepada Tuhan kelima, dapatkan hidup yang kekal. Saat Tuhan kelima muncul, siapa yang berani menimbulkan perselisihan. Segera setelah suara-suara mulai bergema keluar dari dalam kabut formasi mantra, sekumpulan kabut berawan yang bergolak dapat terlihat di dalam tanah hitam. Penampilannya persis sama, dan suara keras dan jernih terdengar dari dalam. Mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan tekat. Percayalah kepada Tuhan kelima, dapatkan hidup yang kekal. Saat Tuhan kelima muncul, siapa yang berani menimbulkan perselisihan. Tuhan kelima, kami menyambut Anda kembali dengan hati yang penuh hormat. Patriark, kami menyambutmu kembali dengan hati yang penuh hormat. Suara-suara gemilang ini menyebabkan para pengamat di benteng-benteng Black Gate menatap dengan kaget. Ketika mereka melihat ke atas, mereka dapat melihat bahwa di dalam kabut yang mendekat ada 7 atau 8 ribu sosok yang sangat besar. Mereka menyerbu melalui udara, keluar dari tanah hitam untuk memasuki gurun barat dan menyerbu ke medan perang. Itu, Gereja Cahaya Emas. Formasi mantra dari Crow Divinity 3B persis sama dengan Gereja Cahaya Emas. Ketika Gereja Cahaya Emas muncul, itu seperti pisau tajam yang menusuk aliansi bandit yang sudah terpencar dan babak belur. Bersama dengan Crow Divinity 3B, mereka mulai membantai formasi mantra yang menyerang musuh dari dua arah pada saat bersamaan. Anggota suku naga hitam yang agung juga menyerang dari dalam pusat formasi mantra Dewa Gagak, terlibat dalam pembantaian berdarah sampai akhir. Pertempuran itu sekarang benar-benar sepihak. Setiap posisi superioritas yang dimiliki suku bandit benar-benar hilang karena 800 ribu neosetan. Keputus asaan dan teror memenuhi hati dan pikiran mereka. Ceritan menyedihkan memenuhi udara saat mereka benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung. Pembantaian tetap berlanjut, 150 ribu, 130 ribu, 100 ribu, 80 ribu, 50 ribu. Tidak butuh waktu lama untuk jumlah suku bandit dikurangi menjadi hanya 50 ribu penggarap. 150 ribu lainnya tidak lebih dari mayat. Darah mereka mengalir keluar, menyebabkan area di luar benteng Black Gate menjadi danau darah. Bau darah kental memenuhi udara. Adapun para ahli top dan totemik Sekret Anciens dari aliansi bandit, mereka terluka parah dan hampir menjadi gila saat mereka membantai jalan mereka melalui Neo Iblis untuk tumbuh lebih dekat dan lebih dekat ke Meng Hao. Pembantaian di bawah sebenarnya tidak menarik banyak perhatian. Mata para penggarap di benteng-benteng Black Gate semuanya tertuju pada setan Neo yang melindungi Meng Hao, yang melayang di sana di udara. Meng Hao adalah kunci dari segalanya. Jika diamati maka suku bandit masih bisa mengamankan kemenangan dalam pertempuran. Ledakan memenuhi udara saat lusinan penggarap jiwa yang baru lahir dan lebih dari 10 orang kuno suci totemik yang melemah dengan cepat memotong jalan mereka melalui kerumunan Neo Iblis. Mereka mengukir jalan berdarah sebagai Neo Setan, tidak memikirkan hidup mereka sendiri, melemparkan diri ke depan musuh. Musuh tidak punya pilihan selain melanjutkan pembantaian saat mereka mencoba mendekati Meng Hao. Jarak antara keduanya masih beberapa ratus meter, dipadati oleh para Neo di Meng Gila. Sayangnya penggarap musuh tidak bisa sampai ke Meng Hao. Ada terlalu banyak Neo Setan. Demoniki dari gerombolan 800 ribu Neo Setan adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Nas Chen Sol Cultivator. Namun, mereka dapat merasakan bahwa ada tekanan yang tak terkatakan di area tersebut yang membuat teleportasi kecil menjadi tidak mungkin. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyerang secara fisik dan mencoba membunuh jalan mereka ke Meng Hao. Mata tertutup Meng Hao tiba-tiba terbuka. Ketika mereka melakukannya, pupil matanya bersinar dengan darah merah yang tampaknya merupakan pantulan dari danau darah di bawah. Warnanya sama dengan topengnya, seolah-olah itu benar-benar menyatu dengan topengnya. Darah adalah air. Ternyata, saya membawa totem itu sepanjang waktu, saya tidak pernah menyadarinya. Sudah lama sekali di sini. Kulitnya sekarang benar-benar berwarna darah. Sepertinya topeng Blut Immortal telah menghilang. Seluruh tubuh Meng Hao memiliki warna yang sama dengan topeng berwarna darah. Itu bukan lagi topeng, melainkan wajah asli Meng Hao. Pada saat ini, jubah panjangnya juga berubah menjadi merah. Bahkan rambutnya merah. Saat ini Anda benar-benar dapat mengatakan bahwa dia terlihat persis seperti klon darah. Tidak sampai di sana, gumamnya. Sayangnya totem darah ini akan menjadi milik Blut Immortal, bukan aku. Dia mengangkat tangan kanannya, menyebabkan jiklan Blut Klone, yang berada di kejauhan menerkam ke arah penggarap lain, tiba-tiba bergetar. Tampaknya tidak mau menanggapi, tetapi juga tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Itu menghilang, dan ketika muncul kembali, itu tepat di depan Meng Hao. Meng Hao menunjuk klon darah, dan seketika itu berubah menjadi seberkas cahaya yang menyatu ke jari Meng Hao. Yang mengejutkan, tato totem tiba-tiba muncul di jari Meng Hao di tempat yang sama. Tato totem merah, totem darah. Segera setelah totem muncul, basis budidaya Meng Hao meledak. Seolah-olah sudah tertahan terlalu lama, dan sekarang akhirnya bisa naik tinggi. Dalam sekejap mata, itu meledak dengan cara yang menyebabkan para ahli aliansi bandit yang mendekat dan orang suci-suci totemik dipenuhi dengan keheranan yang mencengangkan. Rambut Meng Hao mencambuk kepalanya meskipun tidak ada angin. Matanya bersinar dengan cahaya yang dalam. Segala sesuatu di sekitarnya berwarna merah cerah. Danau darah di bawah mulai mendidih dan naik ke udara. Jika hanya itu saja, ketakutan sebenarnya dari tato darah tidak akan terwujud. Namun, semua pembudidaya di daerah tersebut tiba-tiba merasa bahwa darah di dalam tubuh mereka tiba-tiba lepas kendali, seolah-olah akan keluar dari dalam diri mereka. Anggota suku bandit merasakan hal ini, begitu pula para penggarap di atas benteng Black Gate. Semua orang langsung terkejut dengan perkembangan ini. Semuanya redup di atas, angin bertiup dan awan bergolak. Air mancur darah bisa dilihat di udara dalam gerombolan Neo Iblis, terfokus pada jari telunjuk Meng Hao. Pada saat yang sama, di domain selatan, agak jauh dari perbatasan tanah hitam. Cahaya berdarah naik ke langit dari Kuil Kunodum. Cahaya ini langsung menyebabkan sekte dan klan besar dari domain selatan beraksi. Semua patung dewa di dalam Kuil Kunodum mulai menangis darah. Itu adalah pemandangan aneh yang mengguncang seluruh domain selatan. Tampaknya patung-patung ini memperingati kekuatan dewa darah saat ia kembali ke dunia. Sementara itu, di tanah besar Gurun Barat, di luar benteng Black Gate, Meng Hao perlahan menatap ahli puncak yang terkejut dari aliansi bandit. Dengan klon darah klan Ji, aku bisa membekukan totem darah. Itu tidak bisa dibandingkan dengan hujan ungu, jadi saya tidak ingin itu permanen. Namun, untuk sementara mencapai lingkaran penuh dari lima elemen akan dilakukan dengan baik. Atau mungkin aku bisa menggunakan totem darah sebagai fondasi dan memadukannya dengan hujan ungu. Lalu aku bisa mencapai lingkaran besar totem tipe air. Mata penuh dengan antisipasi, Meng Hao mengangkat tangannya dan menekan jari telunjuknya ke dahinya. Lima elemen, Gabungan Sementara Kekuatan yang melahirkan semangat gagak emas Logam Kekuatan hidup tak terbatas dari pohon greenwood Kayu Tanah Frost yang melahirkan Frost Soil Demon Emperor Bumi Api yang selalu membara Api Dan sekarang, kekuatan warisan dari blood immortal berubah menjadi darah Air Dalam sekejap, lima elemen mencapai lingkaran besarnya. Saya mungkin hanya lingkaran besar sementara, tapi itu menyebabkan basis kultifasi Meng Hao melambung tinggi. Inti emas sempurnanya terpancar dengan cahaya kemasan tanpa batas. Sebuah transformasi dimulai di mana tampaknya, jiwa yang baru lahir menjadi terlihat. Pada saat yang sama, kelima elemen mulai bergabung. Logam, kayu, air, bumi, api, lima elemen menyatu bersama, keduanya mempromosikan dan menahan satu sama lain saat mereka bersatu untuk membentuk kehendak caotik purba. Di dalam kekacauan purba ini muncul seberkas cahaya. Cahaya ini berwarna kemasan, emas yang sama dengan logam dari lima elemen, dan warna yang sama dengan tato totem tipe logam. Warnanya juga sama dengan inti emas sempurna Meng Hao. Begitu cahaya kemasan muncul, basis kultifasi Meng Hao meraung. Itu naik tanpa henti. Dalam sekejap mata, dia keluar dari tahap gold core dan ke tahap awal Nas Censol. Inti emas sempurna miliknya mulai mencair, dari dalamnya muncul jiwa baru lahir yang secara unik dimiliki oleh Meng Hao. Sampai sekarang, Meng Hao dapat membunuh tahap Nas Censol awal, mengejutkan tahap pertengahan Nas Censol, dan bertahan melawan tahap Nas Censol akhir. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa keluar sebagai pemenang melawan yang terakhir. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan yang tidak bisa dimiliki oleh tahap formasi inti. Kekuatan jiwa baru lahir lima warna Meng Hao telah diselesaikan selangkah demi selangkah saat berbagai tato totem muncul. Sampai sekarang, dia memiliki kecakapan pertempuran yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat menakutkan di dunia kultifasi. Anehnya, dalam pandangan Divine Sense orang luar, Meng Hao sebenarnya tampak seperti lingkaran besar formasi inti. Namun, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa dia berada di tahap Nas Censol. Banyak orang benar-benar berasumsi bahwa Meng Hao sengaja menempatkan di depan agar terlihat seolah-olah dia berada di tahap formasi inti. Saat ini, pada saat basis kultifasi Meng Hao meledak ke atas, menyebabkan dia memasuki petapa jiwa baru lahir awal, jiwa baru lahir terbentuk di dalam inti emasnya. Wajah semua penggarap yang menonton langsung dipenuhi rasa tidak percaya, dan mereka tersentak. Dia memiliki terobosan basis kultifasi. Dia berada di tahap Nas Censol. Bagaimana-bagaimana ini mungkin, dia mencapai tahap Nas Censol. Jangan bilang sebelumnya, dia benar-benar hanya seorang kultifator formasi inti. Itu tidak mungkin. Mungkin dia sudah menjadi Nas Censol kultifator sebelumnya, tetapi karena beberapa keadaan yang tidak terduga, mengalami penurunan basis kultifasi, dan baru sekarang secara samar-samar dapat pulih. Percakapan yang mencengangkan menyebar di medan perang serta di antara penonton di atas benteng-benteng Black Gate, dan bahkan di antara kelompok ahli puncak suku bandit yang mencoba untuk melawan gerombolan Neo Iblis. Bahkan saat mereka terkunci dalam keheranan, seberkas cahaya kedua muncul dari Meng Hao, selain cahaya kemasan. Hijau, lampu hijau yang berkedip-kedip bertautan dengan cahaya kemasan. Rambut Meng Hao dikocok saat kekuatan hidup tak terbatas tiba-tiba mulai memancar keluar darinya. Pada saat ini, basis kultifasinya melambung lebih tinggi. Sampai sekarang dia berada di puncak tahap Nas Censol awal, hanya selangkah lagi dari tahap pertengahan Nas Censol. Ledakan yang tiba-tiba ini langsung mengguncang pikiran semua orang yang menonton. Bahkan saat Meng Hao mengangkat kepalanya dan meraung, tiga warna muncul di belakangnya, langit tiga warna. Emas, hijau, ditambah warna yang mewakili totem darahnya yang bertipe air, merah. Tiga warna langit yang muncul di belakang Meng Hao tercermin di cakrawala di atas saat basis budidaya Meng Hao sekali lagi melompat lebih tinggi. Itu naik tanpa henti, menerobos dari tahap awal Nas Censol ke tahap pertengahan Nas Censol. Pada saat ini wajah setiap orang yang mengamati dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mata Duolan terbelalak, seolah dia melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Bahkan mata Zhang Wen Zhu berkedip dengan konsentrasi yang semakin dalam. Selanjutnya, warna keempat yang mengguncang dunia tiba-tiba muncul. Kuning. Di belakang Meng Hao, langit empat warna bisa terlihat. Basis kultivasinya tidak berhenti mendaki, melainkan terus meroket. Seolah-olah semua persiapan metodis yang dia buat sekarang dilepaskan dengan hasil yang eksplosif. Energinya meledak dan auranya tumbuh jauh lebih pemberani saat di belakangnya, lima berkas cahaya saling bertautan untuk membentuk langit lima warna. Warna kelima itu adalah hitam. Lima elemen, lima warna. Pada saat ini, mereka berubah menjadi langit lima warna yang beredar di sekitar Meng Hao. Pakaiannya beriak, dan rambutnya berantakan. Matanya bersinar dengan cahaya yang aneh dan cemerlang. Meng Hao melayang di sana, tubuhnya memancarkan cahaya lima warna yang bersinar, langit lima warna di belakangnya. Sampai saat ini, tidak ada tato-totem yang terlihat di tubuhnya. Semua yang dia miliki adalah langit lima warna dan aura menakutkan yang tak terlukiskan. Kelima warna ini berasal dari lima elemen Meng Hao. Emas berasal dari tato tipe logam. Hijau berasal dari tipe kayu. Darah tipe air menjadi merah. Tanah frost berwarna hitam. Akhirnya datang api. Itu bukan merah, tapi kuning, nyala api yang berkobar naik ke langit. Basis kultivasinya meroket untuk terakhir kalinya. Auranya meledak dengan intensitas yang luar biasa, sangat mempengaruhi semua penggarap yang menonton. Jauh dilubuk hati mereka, hal itu menyebabkan semua penonton merasa takut dan gemetar. Akhirnya, dia mencapai puncak dari tahap pertengahan Naschen Sol. Jaraknya dari tahap akhir Naschen Sol adalah hanya sepotong. Akhirnya, pendakian meroket dari basis kultivasinya terhenti. Semua orang di medan perang terguncang saat mereka melihat Meng Hao. Pertumbuhan basis kultivasi yang eksplosif ini terjadi setelah bertahun-tahun menekan inti emasnya. Dalam sekejap ini, dia mengalami pertumbuhan meteorik ke puncak tahap pertengahan Naschen Sol saat dia melepaskan semua yang telah terpendam sebelumnya. Sebelumnya, dia bisa bertarung dengan tahap Naschen Sol akhir. Sampai sekarang, Meng Hao cukup kuat sehingga, meskipun dia mungkin tidak dapat mengguncang tahap pemutusan roh, dia dapat menghancurkan penggarap manapun di bawah tahap itu seperti rumput kering atau kayu busuk. Dia akan bisa memotong salah satu dari mereka seperti pisau panas memotong mentega. Terlepas dari semua itu, Meng Hao mendesah. Jika aku bisa memahami hujan ungu ini, maka aku bisa menggabungkannya ke dalam totem darah dan membuat totem tipe air lingkaran besar. Ketika itu terjadi, basis kultivasi saya pasti akan dapat menembus dari pertengahan tahap jiwa baru lahir. Meng Hao tahu bahwa basis kultivasinya saat ini tidak benar-benar dari lingkaran besar dari lima elemen dan dengan demikian, tidak dapat mendorongnya melewati tahap pertengahan Naschen Sol. Bukan itu yang sebenarnya dia inginkan. Air dari kelima elemen ini mengandung sebagian dari darah-darah abadi. Yang dia inginkan adalah hujan ungu dari Western Desert Apokalipse. Itu adalah pilihannya. Saat ini, basis kultivasi lima elemennya hanyalah perpaduan sementara. Nyatanya, Naschen Solnya sebenarnya ilusi, dan kelima elemen tersebut tidak sepenuhnya digabungkan. Dia belum mengarang jiwa baru lahir lima warnanya. Begitu dia melakukannya, basis kultivasinya akan benar-benar stabil. Tiba-tiba, cahaya aneh bersinar di matanya. Dia melihat kekejauhan pada Neosetan yang tak terhitung jumlahnya dan para ahli yang tercengang dan orang kuno suci totem dari suku bandit. Kupikir sudah waktunya untuk menguji kecakapan pertempuran dari kombinasi sementara dari lima elemen ini. Bahkan ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, para Neo Iblis meraung dan menerkam para ahli suku bandit, memaksa mereka untuk mempertahankan diri. Tiba-tiba, salah satu pakar Naschen Sol dipisahkan dari yang lain oleh Neodemon. Ruang terbuka lebar kemudian dibersihkan, jalur kosong memberikan garis pandang yang jelas darinya ke Meng Hao, yang berjarak beberapa ratus meter. Pria tua itu dan Meng Hao saling memandang sejenak, dan kemudian Meng Hao dengan dingin berkata, Ayo! Sombong dan sombong seperti itu. Raung lelaki tua itu, yang kebetulan adalah seorang high pries. Matanya berkedip dingin saat dia menggunakan teleportasi kecil untuk menembak ke arah Meng Hao. Anggota sukunya yang lain, termasuk tetua dan ayah agung, telah terbunuh karena bunga eksotik Heart Devil. Sampai sekarang, dia adalah satu-satunya ahli tingkat puncak yang tersisa dari sukunya. Dia menembak ke depan, matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh yang intens. Saat dia mendekat, totemnya secara ajaib muncul di atas kepalanya. Itu adalah bintang yang sangat besar yang kemudian berubah menjadi batu raksasa selebar 3.000 meter. Gemuruh terdengar saat melesat di udara menuju Meng Hao. Meng Hao melayang di sana, ekspresinya tenang. Dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan langit lima warna berkedip. Suara mendesing terdengar saat cahaya lima warna melebar dan kemudian menghilang. Sesaat kemudian, batu yang masuk bergetar dan kemudian hancur. Pemandangan ini membuat semua orang yang menonton terkejut, terutama high pries yang menyerang. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Pada titik inilah Meng Hao melambaikan tangannya dan menunjuk ke depan. Saat dia menunjuk, langit lima warna beriak dan kemudian menghilang. Ketika muncul kembali, itu telah membeku di jari Meng Hao. Kemudian jarinya turun, dan cahaya lima warna yang menyilaukan melesat ke arah lelaki tua itu. Dia adalah seorang high pries, tapi wajahnya tetap berkedip. Dia meraung saat dia melepaskan kemampuan ilahi dan benda-benda magis. Dia menembak mundur, menggunakan beberapa teleportasi kecil untuk tiba-tiba menghilang dan kemudian muncul kembali di kejauhan. Dia bereaksi dengan cepat dan bergerak dengan kecepatan luar biasa. Sepertinya tidak peduli seberapa cepat dan ganasnya pancaran cahaya lima warna itu, itu tidak akan bisa menyentuhnya. Namun, tiba-tiba dia menemukan bahwa seluruh tubuhnya gemetar. Dia batuk seteguk darah saat cahaya lima warna muncul di dadanya. Dia menatap tak percaya, tidak bisa melakukan apapun kecuali menganga. Bagaimana ini mungkin? Seperti yang Anda lihat, kata Meng Hao dengan lembut, matanya bersinar dengan pencerahan, Anda tidak dapat menghindari kekuatan dari lima elemen. Pria tua itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi senyum pahit muncul di wajahnya. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya memerah karena semua darah di dalamnya meledak. Suara letupan terdengar saat itu berubah menjadi kabut berdarah. Pada saat yang sama, cahaya kemasan terbang keluar dari dalam dirinya, mengubah seluruh tubuhnya, dari dalam keluar, menjadi sebuah patung yang terbuat dari emas. Namun, dia masih belum mati. Fakta bahwa dia secara teoritis memiliki kesempatan untuk bertahan hidup seperti siksaan pahit saat dia jatuh ke tanah. Tapi kemudian, lautan api meletus dari dalam dirinya, membakarnya sampai mati, tubuh dan jiwa. Kombinasi yang berbeda dari lima elemen akan memiliki manifestasi yang berbeda, pikir Meng Hao, setelah mendapatkan pencerahan baru. Dia menatap para ahli suku bandit berwajah pucat dan orang kuno suci totemik. Mereka ingin membunuhnya, tetapi sekarang dikepung dan dipotong oleh setan Neo yang tak terhitung jumlahnya, dan menjadi sangat lemah. Mereka benar-benar tidak punya cara untuk menemuinya. Mereka dikelilingi oleh ratusan ribu Neo setan. Mereka bahkan tidak bisa mencapai Meng Hao, apalagi membunuhnya. Kami dikalahkan, kata salah satu ahli tua dengan getir. Sampai sekarang, mereka tahu bahwa mereka telah kalah dan tahu bahwa Meng Hao pada dasarnya tidak dapat dibunuh. Meng Hao bukan orang yang impulsif, dan meskipun kekuatan pertempurannya tiba-tiba meningkat, dia masih akan bertindak hati-hati. Mereka tahu bahwa dia hanya akan membiarkan salah satu dari mereka menyerang pada satu waktu, dan tidak akan dengan lancang mencoba menyerang mereka semua pada saat yang bersamaan. Menghadapi musuh seperti ini menyebabkan para ahli aliansi bandit ini dipenuhi dengan sensasi ketidakberdayaan. Begitu kata-kata lelaki tua itu bergema, anggota suku bandit yang tersebar di bawah tanah perlahan mulai menyerah. Mereka berhenti melawan, dan berdiri diam di sana. Dari 200 ribu anggota suku asli, bahkan tidak ada 20 persen yang tersisa. Pertempuran ini tidak dimenangkan sendirian oleh Meng Hao. Sebaliknya, kekuatan penghancur yang tak terbendung dari 800 ribu Neo Iblis yang dia pegang adalah kekuatan yang mampu menyebabkan kekuatan musuh tergerak. Sekarang dia telah mengalahkan aliansi bandit, Meng Hao tidak terus menahan atau membantai mereka. Dia membiarkan sisa-sisa suku yang rusak meninggalkan medan perang. Saat mereka menghilang ke dataran sekitarnya, Meng Hao memimpin suku Dewa Gagak, Gereja Cahaya Emas, suku Naga Hitam yang agung, dan 800 ribu Neo Iblis maju untuk berdiri di depan benteng Black Gate. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat benteng di atas. Suku Dewa Gagak telah tiba dengan roh Iblis. Katanya perlahan, suaranya menggema ke tanah hitam. Subai berdiri di samping Meng Hao. Dia melihat ke gerbang besar yang mengarah ke tanah hitam, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata, suku Naga Hitam yang hebat telah tiba dengan roh Iblis. Ada keheningan sesaat, setelah itu. Gemuruh yang sangat besar terdengar saat gerbang besar benteng Black Gate perlahan mulai terbuka. Saat gerbang terbuka, kerumunan di atas benteng melihat ke bawah. Hampir semua tatapan menyapu orang-orang di bawah dan berhenti di Meng Hao. Percakapan segera mulai menyebar. Sepertinya mulai sekarang, tanah hitam akan menjadi sedikit lebih hidup dari sebelumnya. Meng Hao ini memiliki basis kultivasi yang luar biasa dan kemampuan ilahi yang aneh. Totemnya bahkan lebih mengejutkan. Dia bahkan bisa membunuh penggarap tahap Naschen Sol yang terlambat. Dia pasti akan menjadi lebih menonjol di masa depan di sini di Tanah Hitam. Wahyu Gurun Barat telah mencapai puncaknya. Tidak lama lagi kita akan bisa melihat laut dari Benteng Black Gate, suku Dewa Gagak dan suku Naga Hitam yang agung membantai mereka di sini dari Gurun Barat. Mereka adalah satu-satunya dua suku yang benar-benar masuk ke Tanah Hitam dengan cara ini dengan roh Iblis. Sangat tidak biasa. Mendengar percakapan mereka menyebabkan Luo Chong memutar matanya. Dia sesekali melihat kembali ke kerumunan orang di bawah di Meng Hao. Adapun apa yang dia pikirkan, tidak mungkin untuk mengatakannya. Ekspresi Zhou Dekun adalah salah satu kegembiraan saat dia menatap Meng Hao, senyum lebar membelah wajahnya. Duolan pada awalnya mengerutkan kening, tetapi dengan cepat membuat wajahnya rileks. Dia terus menatap Meng Hao dalam-dalam. Di sebelahnya, Zhang Wen Zhu sedang tersenyum. Menggelengkan kepalanya, dia berkata, lima elemen totem, digabungkan menjadi satu. Ide yang menarik. Sayangnya, itu hanya sementara. Tidak akan lama sebelum itu mengapung seperti bantalan bunga bakung tanpa akar. Dia jelas bukan bahan terpilih. Saat aku bertemu dengannya di masa depan di Black Lens, aku harus membantunya memahami mengapa menggabungkan lima elemen tidak lebih dari sebuah lelucon. Dia tersenyum. Pada saat ini, gemuruh besar terus terdengar saat gerbang selesai terbuka sepenuhnya untuk mengungkapkan sebuah bukaan yang tampak seperti pintu, kira-kira selebar 300 meter. Sinar matahari keluar dari dalam. Di sisi lain adalah tanah hitam. Seolah-olah pintu ini adalah titik pemisah antara dua dunia. Subai menarik nafas dalam-dalam dan kemudian menoleh ke Meng Hao. Menggenggam tangan, dia membungkuk dalam-dalam. Saudara Meng, katanya, kata-kata tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasih saya yang mendalam atas kebaikan Anda. Aliansi antara kita berdua tidak akan pernah berubah. Untuk saat ini, saya, Subai, akan memimpin suku saya ke tanah hitam. Setelah kita punya waktu untuk mengatur ulang, kita berdua bisa mencari waktu untuk mengobrol. Meng Hao tertawa dan mengangguk sebagai jawaban, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dengan itu, Subai memimpin ribuan anggota suku besarnya menuju benteng Black Gate. Mereka dengan cepat menghilang ke dalam dan masuk ke tanah hitam. Saat suku naga hitam masuk, Meng Hao melihat kembali ke anggota suku Dewa Gagak di belakangnya. Setelah beberapa saat, pandangannya akhirnya berhenti pada anggota yang pernah menjadi bagian dari lima suku. Hanya ada beberapa ratus yang tersisa. Wu Chen dan Wu Ling ada di antara mereka. Ada juga Great Vater yang telah membakar kekuatan hidupnya bertahun-tahun yang lalu. Dia sekarang sudah sangat tua, dengan umur yang tidak panjang lagi. Meng Hao menatap mereka. Mereka menoleh ke belakang. Tidak ada kata yang dipertukarkan. Setelah bertahun-tahun dihabiskan bersama, mereka mengenal Meng Hao dengan cukup baik. Di dalam keheningan ada melankolis yang dalam. Setelah beberapa saat, Meng Hao tersenyum. Dia melihat beberapa ratus mantan anggota dari lima Crow Divinity Tribus, serta anggota suku lainnya yang telah mereka jemput sepanjang perjalanan mereka. Suaranya hangat dan ramah, dia berkata, Akhirnya aku membawamu ke sini. Sekarang, saya menyampaikan harapan Anda kepada Anda. Dia telah bepergian dengan orang-orang ini selama bertahun-tahun, telah berjuang di sisi mereka untuk mencapai titik ini. Akhirnya, mereka telah mencapai tujuan mereka, gerbang besar yang menuju tanah hitam. Gerbang telah dibuka, dan tinggal menunggu mereka melewatinya. Anda dapat terus berlatih kultivasi dengan totem saya, lanjutnya. Selain itu, saya telah mencap orang kuno suci totem lain yang kami proles sehingga suku Dewa Gagak dapat membentuk totem dari mereka. Anggur saya telah pulih. Aku akan memberikannya kepadamu sebagai pelindung dan penjaga. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan benih ton rampart fin muncul. Dia dengan cepat mencapnya dengan misi, lindungi suku Dewa Gagak. Setelah itu, dia memberikan benih anggur itu kepada kakek suku ketuhanan Gagak. Orang tua itu memandang diam-diam ke Meng Hao dan memikirkan kembali semua adegan dari tahun-tahun sebelumnya, dan apa yang dikatakan Meng Hao tentang memberi harapan kepada suku. Semua hal yang telah terjadi terlintas di benaknya, menyebabkan penglihatannya agak kabur saat dia melihat Meng Hao. Mulai hari ini, kata Meng Hao dengan lembut, gereja cahaya emas akan menjadi bagian dari suku Dewa Gagak. Mulai sekarang suku tidak akan disebut Dewa Gagak, melainkan klan Gagak Emas. Anggota Crow Divinity 3B mulai gemetar. Sulit untuk mengatakan siapa yang melakukannya pertama kali, tetapi mereka semua mulai berlutut dan bersujud ke Meng Hao. Tidak ada yang berbicara. Namun, air mata di mata mereka dan raut wajah mereka yang akrab memperjelas rasa hormat, fanatisme, dan rasa terima kasih mereka yang mendalam untuk Meng Hao. Meng Hao menatap mereka dan tersenyum. Itu adalah senyuman yang berkata, waktunya telah tiba untuk berpisah. Dia berbalik dan menatap gula. Gula, mulai sekarang, Anda bebas. Namun, sebelum melepaskanmu, aku harus mengatakan bahwa aku benar-benar berharap kamu tetap menjadi anggota klan Gagak Emas untuk menjadi dragonir mereka. Gula gemetar saat dia berlutut dan menatap Meng Hao dengan bingung. Di jalan panjang perjalanan, keluhan masa lalunya sudah lama menghilang. Dia memasang ekspresi aneh saat ini, yang dipenuhi dengan kengganan untuk berpisah. Setelah beberapa saat, dia menundukkan kepalanya dan menyuarakan persetujuannya. Aku memberimu raksasa liar, lanjut Meng Hao. Perlakukan dengan baik, Meng Hao memandangi raksasa liar. Selama bertahun-tahun, ia telah terluka berulang kali, dan tubuhnya sekarang dipenuhi bekas luka. Meskipun begitu, itu perkasa. Itu memandang Meng Hao dengan ekspresi kosong, seolah-olah tidak mengerti semua yang sedang terjadi. Mengenai 800 ribu Neo Iblis ini, saya tidak akan membawa satupun dari mereka. Saya memberikannya kepada Anda semua, untuk membentuk tulang punggung kecakapan pertempuran klan Gagak Emas. Saya pribadi akan mencap semuanya sehingga Anda tidak perlu mengontrolnya. Mereka akan berada di sini untuk melindungi klan Gagak Emas. Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya. Segera, 800 ribu Neo Iblis meraung mengaung mengejutkan. Masing-masing dari mereka memandang Meng Hao, seolah-olah mereka sedang berkomunikasi dengannya. Rengekan pedih terdengar dari Big Hairi dan yang lainnya, seolah-olah mereka tidak mau berpisah. Meng Hao menatap Greenwood Wolves dengan senyum lembut. Dia mengingat kembali bertahun-tahun yang lalu ketika dia bergabung dengan 5 Crow Divinity Tribus, dan pertama kali melihat 5 anak Greenwood Wolf. Dia masih bisa mengingat Yip sedih mereka setelah kelaparan sepanjang malam. Dia berpikir tentang bagaimana dia lari ke hutan pegunungan untuk mencari makanan bagi mereka. Kamu sudah dewasa sekarang, katanya lembut. Kamu tidak perlu mengikutiku lagi. Kemana aku pergi kalian berlima tidak bisa pergi. Raungan sedih mereka tampaknya menyebabkan anggota klan gagak emas di sekitarnya terbangun dari sujud mereka. Mereka mengangkat kepala untuk melihat Meng Hao dengan ekspresi kesedihan. Yang Mulia Suci Kuno, tolong, jangan tinggalkan klan gagak emas. Yang Mulia Suci Kuno, tidak bisakah kamu tinggal bersama kami di tanah hitam? Tanpamu, Suci Kuno yang agung, kami sudah lama binasa dalam perjalanan ke sini. Suci Kuno, klan gagak emas akan selamanya mengingat kebaikanmu. Mendengar semua kata-kata mereka menyebabkan Meng Hao berdiri diam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan menatap mereka dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu bagimu untuk berterima kasih padaku, katanya pelan. Semua yang saya lakukan adalah membayar hutang terima kasih kepada gagak emas dan pohon besar. Itu juga cara saya membuat permintaan maaf. Mungkin ini adalah karma. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan salah satu roh iblis yang dia segel terbang ke tangan Gritfater. Ambil dan masuk ke tanah hitam. Dia menatap klan gagak emas dalam-dalam, lalu melirik tanah hitam. Dia tahu bahwa roh iblis yang tersisa yang dia miliki akan segera menimbulkan konflik. Memutuskan untuk tidak tertinggal lebih lama lagi, dia memunggungi tanah hitam dan melangkah pergi. Memanfaatkan kombinasi lima elemen sementara, dia dengan cepat melesat kekejauhan dan menghilang. Selir tercinta, kata Burung Beo, dengan meniru Meng Hao, kamu tinggal di sini untuk pulih dari luka-lukamu. Tolong jaga gereja cahaya emas untukku. Tuan kelima akan kembali untukmu. Terlihat sedih dan sombong, ia mengepakkan sayapnya saat terbang kekejauhan untuk mengikuti Meng Hao. Haha, kebebasan? Jalang, selir tercinta saya terlalu protektif. Saya tidak bisa berurusan dengan itu. Akhirnya aku bebas. Ah, Bau, kebebasan. Betapa indahnya. Kuno suci yang mulia. Saat Meng Hao pergi, semua anggota klan gagak emas berbalik dan sekali lagi bersujud ke arahnya. Setelah lama berlalu, mereka perlahan bangkit. Dipenuhi dengan kemurungan, tidak yakin akan masa depan, mereka membawa 800 ribu neo iblis mereka dan memasuki tanah hitam. Kepergian Meng Hao menyebabkan wajah orang banyak dibenteng di atas dipenuhi dengan keterkejutan. Murid Zhang Wen Zhu menyempit. Dia tiba-tiba menyadari bahwa penilaiannya terhadap Meng Hao telah benar-benar salah. Kemana dia pergi? Duo Lan terkejut. Zou Dekun menatap dengan mata lebar. Jauh di kejauhan, Meng Hao terus maju. Ekspresinya tenang, seluruh sikapnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jika saya tidak memilih untuk pergi ke lima suku dewa gagak tahun itu, gagak emas bisa hidup selama seribu tahun lagi. Kedatangan saya adalah menabur karma. Menuai karma itu adalah kematian gagak emas. Namun, menuai itu adalah menabur yang lain. Karena Golden Crow musnah, Crow Divinity Tribus menurun, dan lolos dari pemusnahan. Mereka hampir terhapus dalam kiamat. Itu adalah menuai karma. Menabur mengandung menuai, menuai mengandung menabur. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya semuanya menabur. Karma dipetik setelah aku memimpin Crow Divinity Tribus keluar dari utara sampai ke tanah hitam. Ini mirip dengan membalas kebaikan. Kebaikan adalah menabur karma, dan pembayarannya adalah menuainya. Karma adalah tentang sebab dan akibat. Saya mengerti sekarang. Saat dia melakukan perjalanan, matanya mulai bersinar dengan pencerahan. Seolah-olah dia bisa melihat benang karma samar yang melekat pada semua makhluk hidup. Tertawa, Meng Hao menamparkan tasnya untuk menghasilkan pancing jiklan. Saat dia membuangnya, di dalam hatinya melayang rasa karma dari semua makhluk hidup. Dimulai dari utara dan kemudian meluas ke timur dan barat, daratan besar gurun barat perlahan menjadi lautan berwarna ungu. Laut menyebar hingga akhirnya menutupi selatan juga. Itu berhenti di luar benteng Black Gate. Pada titik ini, itu benar-benar lautan tanpa batas. Benteng Black Gate akhirnya tenggelam oleh air. 10.000 tahun kemudian, setelah air laut menghilang, daratan baru akan terungkap. Itu akan menjadi akhir sebenarnya dari kiamat gurun barat. Air laut akan menghilang, dan gurun barat akan muncul kembali. Mungkin pada saat itu, tanah tersebut tidak akan dikenal oleh penggarap gurun barat yang tinggal di tanah hitam. Namun, pasti akan ada orang yang pergi mencari akar suku mereka dari 10.000 tahun sebelumnya. Saat ini, gerbang benteng Black Gate sedang ditutup, menandakan berakhirnya migrasi secara resmi. Tawa Meng Hao terdengar saat ia memperoleh pencerahan tentang karma. Dia melihat benang karma. Dengan membuang tali pancing, dia bisa mengendalikan harta itu seperti anggota klanji. Bagi Meng Hao, ini adalah manfaat tambahan yang tidak terduga. Jadi karma telah bersamaku selama ini. Dia menembak ke udara, burung Beo bertengger di bahunya. Jeli daging ditempelkan di kaki burung Beo seperti biasa. Seorang pria, satu burung Beo, dan satu jeli daging melesat menembus hujan ungu. Mereka dikelilingi oleh kekuatan pemusnahan. Energi spiritual benar-benar terputus. Setelah berpisah dengan klan gagak emas, Meng Hao memilih untuk tidak memasuki tanah hitam. Dia membuat pilihan yang berbeda. Dia akan tetap tinggal di dalam Valet Rain Apokalipse untuk membentuk totem tipe airnya. Adapun totem darah, itu bukan totem pilihan Meng Hao. Dia akan menempatkan dirinya dalam Valet Rain Apokalipse untuk mendapatkan pencerahan dan memahami arti sebenarnya dari Laut Valet. Saat dia melesat ke udara, matanya tiba-tiba berkilauan. Sekarang setelah aku meninggalkan dataran di luar tanah hitam, gumamnya, pengejaran harus dilakukan. Dia tiba-tiba berhenti di udara, berbalik untuk melihat ke belakang. Aku mungkin dikejar, bukan oleh tahap Nas Chainsol, tapi spirit suffering. Matanya bersinar terang saat dia melihat sekeliling, dan dia tersenyum. Beberapa saat yang lama berlalu sebelum pandangannya tertuju pada tempat yang tidak terlalu jauh. Kemungkinan besar itu adalah spirit suffering. Setelah tampilan saya kembali di benteng Black Gate, tidak ada penggarap jiwa baru lahir biasa yang mau mencoba mengganggu saya. Saat Meng Hao berpikir tentang tahap pemutusan roh, matanya tiba-tiba dipenuhi dengan gairah yang membara. Pemutusan roh adalah tahap yang sangat kuat. Itu adalah sesuatu yang dicari oleh penggarap dengan hasrat sekunder hanya untuk Immortal Ascension. Misteri pemutus roh tidak ada hubungannya dengan variasi dalam kemampuan ilahi, melainkan manifestasi dari domain. Masing-masing dari tiga suffering adalah turunan dari penggunaan domain. Hanya dalam tahap spirit suffering adalah mungkin untuk memiliki kualifikasi untuk memanggil kultivasi seseorang, Dao. Dalam budidaya tahap pemutusan roh, pil obat adalah yang kedua. Yang paling penting adalah pencerahan tentang domain. Setiap spirit suffering patriarch memiliki domain yang berbeda. Berdasarkan pengalaman mereka yang berbeda dalam hidup, Dao domain yang dipilih oleh penggarap berubah menjadi pedang pemutus. Pemisahan pertama adalah tahap awal, pemisahan kedua adalah pertengahan, pemutusan ketiga adalah akhir. Masing-masing pemisahan ini akan menyebabkan basis kultivasi naik ke ranah baru. Ketika ketiga pemutus selesai, lingkaran besar pemutusan roh selesai. Setelah itu, hanya ada satu jalan untuk diikuti dan itu adalah pencarian Dao. Alasan mengapa disebut pencarian Dao adalah karena tubuh penggarap mengandung Dao. Dalam tiga tahap pemutusan roh, Dao seseorang ditemukan, lalu muncul pertanyaan. Setelah Dao dipadatkan, maka seseorang memenuhi syarat untuk imortal ascension. Kecuali keraguan muncul selama pencarian Dao. Kemudian Dao lenyap dan tubuh binasa. Semuanya menjadi hampa. Ada pepatah yang mengatakan bahwa sekali tercerahkan, seseorang bisa mati bahagia. Begitulah cara seseorang menggambarkan tahap pencarian Dao. Begitu pencerahan diperoleh, dan Dao sendiri dipadatkan, maka seseorang dapat tersenyumbahkan dalam kematian. Pemutus roh, pencarian Dao, kenaikan abadi. Itu adalah pengejaran terakhir para penggarap di tanah besar surga selatan. Tiga tahap, yang masing-masing dapat menyebabkan kematian. Namun, ketika tujuan akhir imortal ascension tercapai, penggarap kemudian akan memenuhi syarat untuk meninggalkan surga selatan dan melakukan perjalanan di antara bintang-bintang. Di sana, Dao pribadi seseorang bisa menjadi lebih kuat, dan mekar seperti bunga yang gemerlap. Ketika bunga yang begitu indah mekar, seseorang bisa mati menertawakan surga, menjalani hidup yang tidak sia-sia. Itu adalah jalan Imortal Ascension, jalan Menghao, jalan Suqing, jalan Cuyuyuan, Chen Fan, Fatih dan yang lainnya semuanya menapaki jalan seperti itu. Namun, secara objektif, apakah Anda melihat Gurun Barat atau Domain Selatan, ahli pencarian Dao sama langkanya dengan bulu burung Phoenix dan Tanduk Kilin? Bahkan ahli pemutus roh pun tidak umum. Secara umum, bahkan suku besar di Gurun Barat hanya akan memiliki satu patriark pemutus roh, yang merupakan alasan mengapa mereka dapat mempertahankan warisan mereka selama bertahun-tahun dan menjadi sangat kuat. Itu serupa di Domain Selatan. Pakar pemutus roh tidak umum. Selain itu, mayoritas tetap berada dalam pemutusan pertama. Mereka yang mencapai yang kedua kurang umum dan untuk yang ketiga mereka bahkan lebih jarang. Itu karena setiap pemutusan bisa berakibat fatal. Kurangnya kesuksesan berarti kematian yang pasti. Nyatanya, banyak penggarap yang menjadi leluhur pemutus roh memilih untuk tidak melanjutkan dengan pemutus lebih lanjut. Kegagalan berarti kematian. Kekuatan tahap pemutus roh terletak di Domain. Itu bisa mempengaruhi kemampuan ilahi, bisa mengubah hukum alam, bisa mencapai apapun yang diinginkan hati. Dari perspektif penggarap jiwa baru lahir, itu bisa melakukan hal-hal yang tampaknya mustahil. Ambil contoh Patriarch Reliance. Fakta bahwa dia bisa membawa negara Zhao bersamanya ada hubungannya dengan basis budidaya ini. Namun, tindakan itu sebenarnya adalah manifestasi dari Spirit Severing. Contoh lain adalah Patriarch dari Klan Saljudingin. Dengan kekuatannya sendiri, dia bisa mengguncang semua yang ada di area tersebut. Namun, begitu basis kultifasinya jatuh, itu memicu serangan. Jika seseorang ingin memasuki tahap pemutusan roh, langkah awalnya adalah pemutusan pertama, yang tidak dapat dihindari. Itu adalah rintangan besar yang harus dilewati oleh setiap penggarap yang ingin melanjutkan melampaui tahap Naschen Sol. Faktanya, itu adalah rintangan yang tidak bisa dilewati oleh banyak Naschen Sol kultifator. Karena itu, mereka akhirnya tinggal di dalam lingkaran besar tahap Naschen Sol sampai umur panjang mereka berakhir, lalu mereka menjadi kerangka dan kembali menjadi debu. Jika seseorang tidak dapat hidup lebih dari seribu tahun, dan tidak dapat menentang surga, bagaimana mungkin seseorang berada pada tahap pemutus roh? Umur panjang tahap Naschen Sol kira-kira seribu tahun. Bahkan dengan penggunaan pil obat yang mengejutkan yang dapat meningkatkan umur panjang, tidak mungkin melebihi umur seribu tahun. Itu adalah salah satu hukum langit dan bumi. Seribu tahun adalah batas mutlak umur panjang seorang penggarap. Namun, dengan First Suffering of Spirit Suffering, umur panjang 500 hingga seribu tahun dapat ditebang. Berapa tepatnya, itu tergantung pada orangnya dan juga domainnya. Bagaimanapun, umur panjang pasti akan melebihi seribu tahun. Melewati seribu adalah pembangkangan dari surga. Itulah mengapa mencapai Spirit Suffering sangat sulit. Itu sulit sampai tingkat tertinggi. Menghao menarik nafas dalam-dalam, mengambil sikap keras kepala dan keinginan yang terpancar di matanya dan menyembunyikannya jauh di dalam hatinya. Dia akan melanjutkan jalan ini menuju Immortal Ascension dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Itulah tekat di hati Menghao. Jiwa baru lahir lima warna hanyalah langkah pertama. Menghao melihat ke udara, tapi hanya bisa melihat hujan ungu. Semuanya sepi, tanpa ada yang terlihat kecuali dia. Menghao diam untuk waktu yang lama, tepatnya 10 napas waktu. Tiba-tiba, sosok transparan perlahan mulai muncul di udara beberapa ribu meter di depan Menghao. Saat sosok itu terlihat, kekuatan aneh yang tak terlihat tampaknya mempengaruhi hujan ungu di area tersebut. Itu disingkirkan, memastikan bahwa tidak ada setetes pun yang mendarat di sosok itu. Ekspresi Menghao sama seperti sebelumnya, seolah-olah tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Namun, pada saat itulah burung Beyo itu membuka matanya lebar-lebar. Semua bulu warna-warni di tubuhnya berdiri tegak. Lonceng jeli daging di kakinya mulai bergetar, menyebabkan suara bel yang berdenting terdengar. Sialan, pemutus roh, kata burung Beyo, menganga. Mustahil untuk mengatakan dengan tepat apa yang dipikirkannya. Itu melihat ke bawah dengan kejam ke bel jeli daging dan berkata, diam. Berhenti gemetar. Guncanganmu benar-benar mengganggu Tuan Kelima. Sebagai tanggapan, goncangan jeli daging semakin kuat. Ekspresi Menghao sama seperti biasanya. Dia sudah lama meramalkan bahwa setelah Crow Divinity 3B memasuki tanah hitam dan menyerahkan roh iblis, fakta bahwa ada roh iblis kedua akan segera ditemukan. Mempertimbangkan bahwa aliansi pengadilan surgawi menginginkan roh iblis, ada kemungkinan suku besar lainnya dengan patriark pemutus roh akan menjadi serakah. Itu berarti ada kemungkinan besar mereka akan mencoba menangkap dan membunuhnya. Keadaan seperti itu akan lebih sulit dihindari jika dia sendiri yang memasuki tanah hitam. Lebih jauh lagi, itu akan melibatkan Crow Divinity 3B. Satu-satunya pilihannya adalah pergi. Bahkan pergi, kemungkinan besar akan menghasilkan orang-orang yang mengejarnya. Namun, sekarang tidak ada hubungannya dengan Crow Divinity 3B. Adegan Meng Hao meninggalkan benteng Black Gate telah disaksikan oleh terlalu banyak orang. Sejak saat itu, itu sama saja dengan Meng Hao memutuskan karmanya dengan Crow Divinity 3B. Apakah kamu tahu mengapa aku di sini? Tanya sosok transparan itu, perlahan membuka matanya. Pembukaan matanya menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba berubah. Seolah-olah suatu kekuatan hukum yang tak terlukiskan dan tak terlihat telah menyelimuti seluruh area. Sosok itu tidak membuka mulutnya untuk berbicara. Sebaliknya, suaranya bergema di benak Meng Hao seperti guntur. Aura yang intens menyebabkan Meng Hao merasa seolah-olah dia akan mati lemas. Hanya dengan memikirkan sosok ini menyebabkan hujan ungu di daerah itu berhenti bergerak. Itu berhenti, tidak bergerak di udara. Pemandangan tetesan air yang mengambang tak bergerak di udara benar-benar mengejutkan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Nas Chen Sol Chultifator. Ini bukanlah kemampuan ilahi, melainkan perintah hukum. Ini adalah sebuah domain. Hanya ahli pemutus roh yang dimiliki dengan domain. Mata Meng Hao berkilauan saat dia melihat sosok tembus pandang itu. Jadi, aku dikejar, bukan oleh Nas Chen Sol Chultifator, tapi seseorang dari tahap spirit suffering. Serahkan roh iblis itu, kata sosok tembus pandang itu, menatap Meng Hao. Maka kamu bisa pergi. Ekspresinya bukan kebahagiaan atau kemarahan. Itu terus berdiri di sana, mulutnya tertutup tetapi suaranya bergema di benak Meng Hao. Tunggu sebentar, teriak burung Beo itu. Tiba-tiba terbang ke udara. Pada saat yang sama, bel jeli daging di kakinya terus berceloteh. Mengepakkan sayapnya dengan cepat, burung Beo itu melanjutkan. Hehehe. Lihat, kakak, Tuan Kelima tidak berada di pihak yang sama dengan anak ini. Eh iya, sekarang aku memikirkannya, selirku tercinta sudah kembali ke rumah menungguku. Sampai ketemu lagi. Kakak, sembur jeli daging, Tuan Ketiga tidak berada di pihak yang sama dengan anak ini. Ekspresi Meng Hao tidak sedap dipandang saat dia memelototi burung Beo dan jeli daging. Itu adalah roh iblis. Dia tiba-tiba berkata, menunjuk ke burung Beo. Tiba-tiba, sosok semi-transparan itu melihat ke arah burung Beo itu. Meng Hao, kita berada di pihak yang sama, bangsat. Kamu, kamu, kamu. Burung Beo itu mulai gemetar, karena langsung dibuat bingung. Ini salah, jeli daging melolong. Ini tidak bermoral. Ini akan memprovokasi kesengsaraan surgawi. Anda, pada saat yang sama burung Beo dan jeli daging melolong, sosok tembus pandang itu tiba-tiba membuka mulutnya dengan dengungan dingin. Kali ini, bukan suara yang hanya bergema di pikiran. Itu benar-benar membuka mulutnya untuk mengeluarkan suara. Suara itu bergema seperti sihir, mengguncang segalanya. Peret dan jeli daging langsung dibungkam. Segala sesuatu di daerah itu benar-benar hening dan hening. Meng Hao tampak tidak mampu bernapas. Ini bukan pertama kalinya Meng Hao menghadapi Spirit Suffering Cultivator. Namun, ini adalah pertama kalinya, bahwa dia benar-benar menghadapinya sendirian. Ini adalah pertama kalinya dia hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk menghadapi tekanan yang menghancurkan dari tahap pemutusan roh. Bertahun-tahun yang lalu ketika dia menghadapi Patriarch Reliance, Meng Hao melakukannya sebagai Demon Sealer. Satu-satunya hal yang dilakukan Patriarch Reliance pada akhirnya adalah melarikan diri karena frustrasi. Kemudian di kota Salju Suci, warisan klan Salju Dingin memungkinkan Meng Hao untuk melawan Patriarch Pemutus Roh. Namun pada kenyataannya, pertempuran itu tidak dilakukan oleh Meng Hao, tetapi oleh warisan Salju Dingin dan Kayu Gaharu. Ini adalah pertama kalinya melakukannya saat benar-benar sendirian. Intensitas tekanan yang dirasakan Meng Hao seperti kekuatan surgawi. Basis kultivasinya berputar dengan cepat dan cahaya lima warna berkilauan keluar dari tubuhnya, manifestasi dari kekuatan lima elemen. Namun, meski begitu, matanya langsung tertembak dengan darah. Totem lima elemen. Ide bagus, kata sosok semi-transparan, suaranya keren. Jika kamu bisa menstabilkannya, itu mungkin dianggap menakjubkan dan tiada taraf. Sayangnya, Anda tidak bisa. Dengan kombinasi Anda saat ini, Anda dapat menyapu seluruh tahap Nas Censol, tetapi Anda tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari saya. Sangat kekanak-kanakan. Nadanya bukan salah satu arogansi, melainkan salah satu kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Itu adalah kekuatan yang menyebar ke area tersebut dan menyebabkan suara retak terdengar saat celah membelah udara ke segala arah. Dua Neo-Iblis sampah ini sama sekali bukan roh iblis. Jika Anda tidak menyerahkannya dengan sukarela, maka saya akan mengambilnya saja. Meskipun, aku harus mengatakan bahwa tubuh fisikmu ini cukup bagus. Kecuali harum dingin sebelumnya, sosok tembus pandang itu tidak membuka mulutnya lagi. Suaranya terus bergema di benak Meng Hao. Setelah selesai berbicara, dengan santai mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Meng Hao. Jari itu langsung menyebabkan perasaan dingin dan tanpa emosi memenuhi area tersebut. Getaran menjalari tubuh Meng Hao, bersama dengan rasa dingin yang sedingin es. Pada awalnya, rasa dingin sepertinya merupakan sesuatu yang mempengaruhi tubuh fisiknya. Namun sebenarnya, itu adalah rasa dingin yang memenuhi hati dan jiwanya. Itu adalah rasa dingin yang memengaruhi tujuh emosi dan enam kesenangan. Rasa dingin ini tampaknya memengaruhi semua perasaan Meng Hao, membekukannya, mengubahnya menjadi keadaan tanpa perasaan yang benar-benar berdarah dingin. Transformasi ini sepertinya menempatkannya pada semacam keadaan khusus, keadaan yang cocok untuk dimiliki. Cukup, cukup, teriak burung Beo itu. Roh memutus pantatku. Ini bukan spirit severing, jalan. Meng Hao, meskipun kamu mencoba menipuku, jika kamu mengucapkan kata itu, aku akan lari mencari seseorang untuk membalas dendam untukmu. Pada saat yang sama, jeli daging mengeluarkan beberapa keluhan. Meng Hao mengabaikan mereka. Wajahnya tenang saat dia tiba-tiba mengerti arti dari rasa dingin di dalam dirinya. Jadi ini domainnya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kemudian matanya mulai bersinar terang. Zixiang, jika kamu tidak melakukan sesuatu, maka kamu harus pergi sendiri ke Primordial Demon Immortal Plane. Begitu suaranya bergema, mata sosok tembus pandang itu berkedip, tetapi tangannya tidak berhenti bergerak. Tubuh Meng Hao terus dipenuhi dengan rasa dingin jantungnya perlahan berhenti berdetak, dan emosinya menjadi sedingin es. Ini bukanlah kemampuan ilahi atau teknik magis, tetapi hanya menunjuk satu jari. Segalanya tampak tenang, tetapi perubahan luar biasa sedang terjadi, perubahan yang memengaruhi hukum realitas. Meng Hao merasa seolah-olah dia terikat, tidak mampu melawan. Seolah-olah basis kultivasinya hanya ada dalam nama, dan sama sekali tidak mampu menahan serangan mendadak dari domain ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk melawannya adalah menggunakan gaharu untuk terakhir kalinya untuk menghindari kematian, atau bagian terakhirnya dari dancing swotki. Namun, Meng Hao tidak akan bertindak gegabuh. Selain itu, dia tidak perlu menggunakan kartu trufnya saat menghadapi tahap pemutusan roh. Itu karena dia memiliki zik siang. Dia tidak gugup sama sekali. Dia tahu bahwa sebelum pergi ke Primordial Demon Immortal Plane, ada seseorang yang sangat tertarik apakah dia hidup atau mati. Selain itu, meski tebakannya tentang situasinya salah, dia masih siap untuk mengambil tindakan lain. Kehendak gaharu saat ini berputar-putar di benaknya, siap untuk dibangunkan. Itulah alasan lain mengapa dia begitu santai, pertama tentang pergi, lalu tentang menunggu di tempat ini. Pada saat yang sama, matanya perlahan mulai membiru. Namun, pada saat itu, dengusan kesal dan imut tiba-tiba memenuhi udara. Pada saat yang sama, teratai putih yang mekar muncul di depan Meng Hao. Wajah sosok tembus pandang itu jatuh. Suara retak bergemas saat celah memenuhi udara di sekitar Meng Hao. Mereka menyebar dengan ledakan, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang kemudian meledak. Yang paling aneh, ledakan itu sebenarnya ilusi. Keruntuhan ini bukanlah keruntuhan yang sebenarnya, melainkan gambar hantu. Bahkan saat semuanya hancur, itu memudar. Meng Hao menarik napas dalam-dalam saat tubuhnya kembali ke keadaan normal. Namun, rasa dingin tetap tertinggal. Tampaknya Zixiang, meskipun kesal, tidak mau membantunya menghilangkannya. Meng Hao tidak peduli. Dia tersenyum ketika warna matanya kembali normal. Bahkan ketika tubuhnya kembali normal, dia mundur ke belakang. Tiba-tiba, dia berubah menjadi asap hijau dan bulan hitam. Dia bahkan menggunakan teleportasi kecil saat dia melarikan diri ke kejauhan. Sosok tembus pandang itu mengerutkan kening, dan baru saja bergerak maju untuk mengejar, ketika berhenti di tempatnya. Itu karena tiba-tiba ditemukan seorang wanita berwajah muram berada tepat di depan, melayang di udara. Wanita itu sangat cantik. Dia mengenakan gaun hijau muda, yang lengannya disulam dengan bunga peoni biru muda, dan diikat dengan benang perak berbentuk awan keberuntungan. Bagian depan garmen ditutupi dengan brokat kuning muda. Dia melayang dengan anggun di udara, pakaiannya berputar-putar di sekelilingnya, seperti pohon willow yang berkibar tertiup angin. Pria manapun yang memandangnya pasti akan merasakan jantungnya berdebar-debar karena hasrat dan akan mabuk dengan kecantikannya. Kulitnya tampak cukup halus untuk ditusuk bahkan oleh angin sepoi-sepoi. Wajahnya sangat cantik, seolah-olah semua hal indah lainnya di dunia akan menjadi seperti kotoran di depannya. Kecantikannya adalah jenis yang menyebabkan dia menjadi fokus dari semua tatapan, kemanapun dia pergi. Namun, saat ini, dia menggertakkan giginya karena marah. Kecantikannya sepertinya mengandung keinginan untuk membunuh, dan wajahnya serius. Dia tidak tampak genit dan menggoda wajahnya hampir setengah dipenuhi rasa dingin. Saat dia bergerak maju, area di sekelilingnya berputar dengan kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya yang berputar seperti pusaran. Mereka menari di sekelilingnya, beberapa jatuh di pundaknya seluruh pemandangan sangat indah. Ini tidak lain adalah Zixiang. Setelah suku lima racun dimusnahkan, sepertinya dia pergi sendiri. Sebenarnya, untuk ini sepanjang waktu, dia telah mengawasi suku Meng Hao dari kejauhan. Dia tidak ingin dia mencapai akhir sebelum waktunya. Jika itu terjadi, dia akan jauh lebih tidak percaya diri tentang peluang suksesnya di alam abadi iblis primordial. Dia telah menyaksikan Meng Hao mengantarkan Crow Divinity 3B ke Black Lens, dan juga merasakan Clone Divine Spirit Suffering Cultivator mengejarnya. Pada saat itu, Zixiang tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Dia tidak benar-benar ingin, tetapi mengingat Meng Hao telah memanggilnya, tangannya telah dipaksa. Dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan dirinya. Meskipun kesal pada Meng Hao, dia tidak punya pilihan lain. Yang mulia, siapakah Anda? Tanya sosok tembus pandang dengan mata menyipit. Ini adalah kedua kalinya ia benar-benar membuka mulutnya. Suaranya kuno dan kuno. Aku jalan badas siapa yang akan menendang pantatmu. Dia berkata, suaranya terdengar sepertinya nyian burung. Sayangnya, kata-katanya justru sebaliknya. Mata sosok tembus pandang itu berkedip dingin. Ia maju selangkah dan kemudian mengangkat tangan kanan, dan menunjuk jarinya. Kamu tiruan yang remeh. Sembur zik siang dengan menggerutu. Kamu melihat wanita jalang dan kamu tidak segera keluar dari sini. Meskipun dia mengutuk, itu adalah jenis yang tidak membuat orang marah, tapi sebenarnya agak menyenangkan. Bahkan ketika dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan kelopak bunga yang beredar di sekelilingnya tiba-tiba terbang ke arah sosok semi-transparan itu. Di kejauhan, Meng Hao terbang di udara dalam gumpalan asap hijau. Dia tiba-tiba mendengar ledakan besar datang dari belakangnya. Pada saat yang sama, suara zik siang tiba-tiba menggema di telinganya. Aku menghabiskan banyak usaha untuk membangun sedikit kekuatan immortal ini, dasar orang menyebalkan. Sekarang semuanya sia-sia. Meng Hao jika kau membuatku berdiri di hari ketika primordial demon immortal plane dibuka, maka kau mati. Ekspresi Meng Hao sama seperti biasanya, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia memanfaatkan bloodbust flash untuk tiba-tiba menembak ke kejauhan. Dia tidak peduli bagaimana zik siang melakukannya. Bahkan jika spirit suffering patriarch lainnya muncul dari black lens dan dia harus membayar lebih mahal, dia masih harus menghentikan orang itu untuk memberinya kesempatan melarikan diri. Begitu dia melarikan diri dari wilayah selatan dan menghilang ke dalam kiamat dan laut tanpa batas, menemukannya seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Patriark pemutus roh manapun akan berpikir dua kali untuk mengejarnya sendirian lagi pula, begitu mereka meninggalkan tanah hitam, perselisihan dan pertempuran yang bisa pecah tanpa kehadiran mereka akan menjadi terlalu banyak alasan untuk ragu-ragu. Meng Hao telah memikirkan semua ini secara menyeluruh. Dia menggunakan semua kecepatan yang bisa dia kumpulkan untuk menembak ke kejauhan. Waktu berlalu, Meng Hao tidak yakin apa yang dilakukan Zixiang untuk mencegat musuh. Namun, selama sebulan penuh, dia tidak menemukan pengejaran apapun. Pada titik ini, setelah menggunakan kecepatan tercepat yang bisa dia kelola, dia telah melintasi setengah dari wilayah selatan. Bahkan lebih banyak hujan ungu turun. Saat ini, tidak ada laut yang terlihat, namun aroma air laut dapat dideteksi. Hujan ungu menyebabkan segalanya terkikis. Tidak ada tanaman yang terlihat di tanah di bawah. Kekuatan hidup sedang dimusnahkan dan energi spiritual telah memudar tidak sedikitpun yang tersisa. Kadang-kadang, dia melihat suku bandit di bawah. Akhirnya, Meng Hao melihat South Cleaving Pass. Dia berhenti di sana sejenak, melihat celah itu dengan desahan lembut. Dia tidak tinggal lama, dan selama waktu itu, penggarap yang tersisa di wilayah itu bahkan tidak memperhatikannya. Tubuhnya berkedip saat dia melesat ke arah utara dengan kecepatan tinggi. Selama perjalanannya, basis kultivasinya terus melemah. Langit lima warna memudar. Dia sekarang tidak lagi berada di puncak tahap pertengahan Naschen Sol, melainkan tahap awal Naschen Sol. Menurut perhitungan Meng Hao, itu tidak akan lama sebelum lima elemen menghilang, di mana basis kultivasinya akan kembali ke tahap inti emas sempurna. Apa yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah mendapatkan pencerahan tentang lautan hujan ungu, dan bagaimana memadukannya dengan totem darah. Kemudian, dia akan memiliki totem tipe airnya sendiri, dan akan dapat menapaki jalur jiwa baru lahir lima warna. Pada saat itu, dia benar-benar akan mampu meroket. Meng Hao menarik nafas dalam-dalam, membungkus saat dia melesat ke depan dengan kecepatan tinggi. Tiga bulan berlalu, basis budidayanya sekarang sepenuhnya kembali ke tahap inti dingin sempurna. Dia akhirnya meninggalkan wilayah gurun barat selatan dan berada di wilayah tengah. Di sini, satu-satunya hal yang terlihat ke segala arah, adalah tanpa batas, tanpa akhir. Laut ungu, langit gelap, dan hujan ungu turun dalam ember. Satu-satunya hal yang bisa dilihat Meng Hao ke segala arah adalah lautan luas. Gelombang-begelombang di permukaannya, didorong oleh angin dingin. Rambutnya melayang ke atas dan pakaiannya beriak saat dia melayang di udara menatap laut tanpa suara. Sepertinya semua kehidupan di seluruh dunia benar-benar hilang dan terkubur. Satu-satunya yang tertinggal adalah kesepiannya. Itu melayang di hatinya sesaat sebelum dia menggelengkan kepalanya, menyebabkannya memudar. Dia melanjutkan dengan kecepatan tinggi. Burung Beo itu mengikuti, sesekali mengeluarkan kicauan angkuh. La 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 la, aku burung camar. Burung Beo itu tiba-tiba terjun ke dalam air, hanya untuk melesat ke udara lagi kekejauhan. Tampaknya sangat bahagia. Lautan yang luas seakan tak berujung. Meng Hao melanjutkan selama beberapa bulan lagi sampai dia berada jauh di tempat yang dulunya merupakan wilayah tengah gurun barat. Di sini, dia bisa melihat ujung gunung yang dulunya tinggi, tetapi sekarang menjadi pulau. Tidak ada penggarap dan tidak ada setan baru. Hanya ada mayat mengambang sesekali. Semuanya diam. Tujuh hari lagi berlalu. Di depan Meng Hao muncul puncak gunung yang tampak agak akrab yang sekarang menjadi sebuah pulau. Meng Hao berhenti di udara. Setelah memeriksanya untuk waktu yang lama, dia menyadari bahwa dia mengenali gunung khusus ini. Dia telah melewatinya saat bepergian dengan Crow Divinity Tree Bay. Sampai sekarang, gunung itu sendiri terkubur di bawah laut. Yang terlihat sekarang hanyalah sekitar 60 meter dari puncaknya yang membentuk pulau. Tempat ini harus dilakukan. Dia tidak bergerak lebih jauh ke utara. Melanjutkan hanya berarti lebih sedikit pulau, dan perairan yang lebih dalam. Tingkat air saat ini adalah apa yang telah terjadi di udara di masa lalu. Dia mendarat di pulau gunung dan duduk bersilah. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan melihat ke laut di sekelilingnya. Baginya, ini adalah tempat yang sempurna untuk berlatih meditasi terpencil. Itu sangat aman. Karena kekuatan memusnahkan hujan ungu, itu adalah kiamat bagi penggarap gurun barat. Namun, bagi Meng Hao, itu tidak menimbulkan ketidaknyamanan. Faktanya, begitu dia mendapatkan pencerahan dan menghasilkan totem hujan ungu, tempat ini akan menjadi seperti lautan pribadinya sendiri. Setelah beberapa waktu berlalu, Meng Hao menutup matanya. Tidak ada lagi cahaya lima warna di sekelilingnya. Dia benar-benar berada di lingkaran besar panggung Gold Core. Tato lima elemen miliknya berkilauan terang saat dia mulai bermeditasi. Burung Beo itu terbang berkeliling, sesekali terbang ke kejauhan, sesekali kembali. Kemanapun perginya, tampaknya mampu menemukan hal-hal untuk menghibur dan menghibur dirinya sendiri. Saat ini, ia berpura-pura menjadi burung camar, mengoceh dan menangis kegirangan. Jeli daging pun tak mau kalah. Sebuah letupan terdengar saat ia juga berubah menjadi burung camar dan kemudian memutar matanya dengan angkuh ke arah burung Beo itu. Pada titik inilah kedua badut mulai mengadakan kontes. Waktu berlalu, bulan berlalu, basis budidaya Meng Hao terus tetap pada puncaknya. Tiba-tiba, matanya terbuka, dan cahaya cemerlang terlihat di dalam pupil matanya. Dia menatap tato totem darah di jari telunjuk kanannya, dan saat dia melakukannya, ekspresi tekat muncul di wajahnya. Totem terakhirku. Darah melambangkan kehidupan, dan melawan segala bentuk kematian. Ini adalah bagian dari tato totem tipe air yang mencontohkan kehidupan. Hujan ungu melambangkan kematian, dan menghancurkan semua kehidupan. Ini adalah bagian dari tato totem tipe air yang mencontohkan kematian. Hidup dan mati saling bertentangan tetapi juga ada dalam sebuah siklus. Tanpa kehidupan, bagaimana mungkin ada kematian? Dan tanpa kematian, apa yang bisa menjadi kontras dengan kehidupan? Perpaduan hidup dan mati, campuran darah dan hujan ungu. Itu akan menjadi, totem tipe air lingkaran besar Meng Hao. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, matanya memancarkan cahaya yang luar biasa. Saat ini malam, dan hujan turun seperti biasa. Namun, saat dia duduk di tengah hujan, matanya bersinar dengan cahaya seperti kilat. Jika aku benar-benar ingin mendapatkan pencerahan mengenai totem hujan ungu yang melambangkan kematian, maka aku tidak bisa hanya duduk di sini memandangi laut. Saya perlu membenamkan diri di dalamnya, sehingga saya dapat mengalami secara pribadi. Apa kematian itu? Dengan begitu, saat tidak ada perbedaan antara diriku dan Laut Valet, saat keinginan kita selaras, maka aku akan memiliki kesempatan untuk memahaminya. Saat aku bisa mengendalikan kekuatannya, maka aku bisa mencap diriku dengan tato-totem yang diklasifikasikan sebagai bagian dari Laut Valet. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Meng Hao sama sekali tidak merasa ragu. Itulah kepribadian Meng Hao. Ketika dia membuat keputusan, dia tidak akan mudah berubah pikiran. Itu terutama benar setelah memulai jalur kultifasinya. Dia tidak pernah melihat ke belakang, tetapi sebaliknya, terus maju setiap saat. Jika seseorang terjebak dalam kebiasaan, atau ragu-ragu untuk mengambil keputusan, maka kematian tidak jauh lagi. Mata berkilauan, Meng Hao berdiri dan melihat burung Beo dan jeli daging yang bersaing. Kemudian dia melangkah maju dan melompat langsung ke Laut Valet. Begitu tubuhnya menyentuh air laut ungu, aura kematian yang kuat benar-benar mengelilinginya. Tubuh Meng Hao gemetar saat dia berhasil menyilangkan kakinya. Setelah tenggelam lebih dari 30 meter, dia membuka matanya dan berhenti bergerak. Dia sudah mencapai batas dari apa yang bisa dia tahan. Jika dia tenggelam lebih jauh, wasiat kematian akan menjadi terlalu kuat. Kelaut ini, dia adalah sesuatu yang hidup, dan karena itu sesuatu yang berlawanan secara diametris. Meng Hao tidak mampu melawan seluruh Laut Valet. Bahkan tenggelam 30 meter adalah sesuatu yang jika orang lain mendengarnya, mereka akan bereaksi dengan sangat tidak percaya. Laut Valet adalah tempat yang tidak bisa dimasuki oleh para penggarap. Bahkan tenggelam 6 meter ke laut untuk waktu yang singkat akan seperti terjun ke dalam api kehancuran, apalagi 30 meter. Bagi seorang penggarap biasa yang tenggelam sejauh 30 meter, hanya perlu waktu sekitar 10 napas sebelum kekuatan hidup mereka lenyap. Aura kematian di sini memenuhi syarat untuk menghancurkan semua kehidupan. Sedangkan untuk Meng Hao, fakta bahwa dia bisa duduk bersila di sana lebih lama dari waktu 10 napas sangat berkaitan dengan kesempurnaannya. Karena kesempurnaan membuatnya agar dia tidak menyerap kekuatan dari langit dan bumi. Dia adalah siklusnya sendiri, kemampuannya untuk bertahan hidup jauh melebihi orang lain. Meski begitu, setelah waktu 20 napas, tubuh Meng Hao mulai bergetar. Kehendak kematian membeku di sekelilingnya, tumbuh semakin tebal. Tabrakan antara hidup dan mati ini berubah menjadi pemusnahan, kekuatan yang akan memadamkan dan menguburnya secara menyeluruh. Itu seperti air es yang dituangkan ke besi panas membara. Keduanya tidak cocok. Es dan api yang berlawanan satu sama lain menciptakan sebuah kekuatan baik. Air es akan berubah menjadi uap, atau branding iron akan mengalami akhir yang sempurna. Ini adalah pemusnahan. Setelah 30 napas waktu, kekuatan pemusnahan begitu kuat sehingga Meng Hao terpaksa membuka matanya dan menembak keluar dari laut. Setelah terbang ke udara, dia kembali ke pulau gunung, wajahnya pucat. Dia batuk seteguk darah. Tabrakan antara kekuatan hidupnya dan aura kematian telah berubah menjadi pemusnahan yang menurut Meng Hao sulit untuk bertahan. Namun, matanya sekarang bersinar terang. Sekarang saya mengerti. Kiamat Laut Falet tidak secara inheren mengandung kekuatan pemusnahan. Keinginan utamanya adalah kematian. Ketika menghadapi kekuatan hidup, pemusnahan meletus. Pemusnahan itu tidak secara inheren diciptakan oleh Laut Falet, melainkan bila digabungkan dengan kekuatan hidup. Oposisi hidup dan mati berubah menjadi kekuatan pemusnahan. Itu akan menjadi kekuatan sejati yang dapat dilepaskan oleh lingkaran besar totem tipe air ketika selesai. Butuh waktu untuk hidup dan mati untuk menciptakan pemusnahan seperti itu. Kehidupan dalam tato totem darahku perlu hidup berdampingan dengan kematian air hujan ungu, bukan pemusnahan. Untuk benar-benar mendapatkan pencerahan, saya perlu meniadakan kekuatan pemusnahan. Dengan cara itu, saya benar-benar dapat memahami kehendak kematian. Meng Hao menarik nafas dalam-dalam dan kemudian duduk kembali bersilah. Setelah tiga hari, dia pulih sepenuhnya. Ketika dia membuka matanya, mereka bersinar terang. Setelah duduk merenung sejenak, dia sekali lagi melangkah maju dan jatuh ke air laut. Dia kembali ke posisi yang sama 30 meter ke bawah di mana dia menyilangkan kakinya dan mengalami pemusnahan yang datang bersama air laut. Waktu berlalu. Setahun berlalu dalam sekejap mata. Selama tahun itu, Meng Hao tidak melihat penggarap atau bentuk kehidupan lainnya. Rasanya seolah-olah dia adalah satu-satunya orang yang hidup di dunia. Meniadakan kekuatan pemusnahan tidaklah mudah. Bahkan ditopang karena alam kesempurnaan, sangat sulit baginya. Dia tidak akan menggunakan totem darahnya kecuali itu benar-benar diperlukan. Jika dia melakukannya, maka celah antara hidup dan mati di dalam Laut Valet akan membengkak, memungkinkan kekuatan pemusnahan untuk masuk dan mengancam akan melenyapkannya. Saya tidak bisa menggunakan hidup untuk tercerahkan tentang kematian. Untuk memahami kematian, saya harus benar-benar mati. Meng Hao sekarang bisa turun hampir 100 meter ke Laut Valet, dan tinggal di sana selama 170 napas sebelum melaju kembali ke permukaan. Dia telah membuat banyak kemajuan selama tahun ini, tapi dia masih jauh dari memahami Valet Rain secara menyeluruh. Namun, kematian ini bukan hanya kematian buta. Saya harus melakukannya secara metodis. Saya perlu perlahan-lahan menurunkan kekuatan hidup saya di bawah kekuatan pemusnahan. Kemudian, lakukan perputaran total. Dengan hanya bertahan dari aura kematianku sendiri, dan dengan demikian tidak dipengaruhi oleh kehendak pemusnahan, maka aku benar-benar dapat merasakan aura kematian Laut Valet. Setelah mencapai pencerahan baru ini, Meng Hao beristirahat selama beberapa hari, lalu sekali lagi masuk ke Laut Valet untuk bermeditasi bersilah. Lebih banyak waktu berlalu. Satu tahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun. Meng Hao sekarang bersilah lebih dari enam ratus meter di bawah permukaan Laut Valet, sama sekali tidak bergerak, seolah-olah dia sudah mati. Aura kematian beredar di sekelilingnya. Kadang-kadang, kekuatan pemusnahan akan meledak, tetapi itu cukup lemah, jelas jauh lebih lemah daripada sepuluh tahun yang lalu. Sebulan berlalu, mata Meng Hao tiba-tiba terbuka. Kekuatan pemusnahan di sekelilingnya tiba-tiba menjadi sangat kuat. Sebelum bisa meledak, dia melesat keluar dari Laut Valet. Masih kurang, gumamnya. Saat aku bisa duduk di dasar laut secara permanen, maka aku akan bisa mulai memahami kebenaran dari Laut Valet. Selama periode sepuluh tahun, basis kultivasinya tidak mengalami banyak perubahan sama sekali. Namun, seluruh tubuh dan auranya telah mengalami transformasi yang mengguncang bumi. Dia lebih tinggi dan ramping, dan dalam watak ilmiahnya sedikit lebih seperti setan dan sedikit kurang konfusianisme. Kekuatan hidupnya berkurang, dan aura kematiannya meningkat. Kulitnya cerah dan jernih, wajahnya lebih tampan, bahkan iblis. Setelah sepuluh tahun, hujan ungu masih turun, tetapi laut tidak bertambah dalam. Pulau-pulau itu masih ada. Saat ini, wilayah Gurun Barat Selatan juga telah menjadi bagian dari laut. Keseluruhan daratan besar Gurun Barat sekarang tertutup oleh air laut. Setiap penggarap yang tidak dapat memasuki tanah hitam, sekarang tidak lebih dari kerangkai yang terkubur oleh laut Valet. Sampai sekarang, mereka sangat mirip dengan budak jembatan di alam reruntuhan jembatan. Mereka seperti hantu yang sesekali muncul di permukaan air. Kadang-kadang seluruh suku akan muncul, melayang-layang, menghilangkan kekuatan hidup apapun. Mereka seperti utusan laut Valet. Meng Hao telah menemui hantu seperti itu beberapa kali selama 10 tahun. Faktanya, saat dia keluar dari dalam laut Valet, dia melihat sekelompok beberapa ratus hantu di kejauhan, melayang melintasi permukaan laut dengan tatapan kosong di wajah mereka. Begitu Meng Hao muncul, mereka tiba-tiba berhenti bergerak dan menoleh. Para hantu memandang Meng Hao, dan dia menoleh ke belakang. Mereka tampak ragu-ragu, seolah-olah mereka bingung tentang sesuatu. Ekspresi Meng Hao sama seperti biasanya. Namun, dia melihat dari dekat ke hantu, memperhatikan untuk melihat bagaimana mereka akan bereaksi. Setelah beberapa saat, aura kematian yang mengjulang muncul dari mereka. Tubuh mereka bergerak saat mereka menembak ke arah Meng Hao. Dia mengerutkan kening, lalu menghela nafas ringan. Saat hantu mendekat, dia menunjuk dengan tangan kanannya, menyebabkan cahaya berdarah meledak. Di dalam cahaya berdarah ini ada kekuatan hidup yang kuat yang melesat ke depan. Dalam sekejap mata, itu menabrak hantu. Saat itu terjadi, sebuah wasiat pemusnah meledak yang menyebabkan segalanya bergetar. Suara seperti guntur bergemas saat tubuh hantu itu hancur berkeping-keping. Mereka sekarang mati dalam jiwa seperti dalam tubuh. Kehendak pemusnahan ini tercipta ketika kehendak kehidupan menyentuh aura kematian. Sepuluh tahun yang lalu, Meng Hao tidak akan pernah bisa melakukan ini. Sekarang, meskipun, setelah sepuluh tahun pencerahan, meskipun dia tidak dapat sepenuhnya membalikkan kekuatan hidupnya sendiri menjadi aura kematian, dia memahami metode yang dapat digunakan untuk menghasilkan pemusnahan. Jika hantu Laut Falet ini bisa merasakan kekuatan hidupku, maka tidak perlu menyebutkan laut itu sendiri. Dia menggelengkan kepalanya. Selama sepuluh tahun terakhir, seiring dengan peningkatan pencerahannya, dia juga menemukan bahwa ketika bertemu dengan hantu-hantu ini, mereka selalu tampak bingung sesaat. Itu menunjukkan bahwa dia setidaknya membuat kemajuan. Fenomena seperti itu juga sepertinya mengindikasikan bahwa aku memang memilih jalan yang benar. Dia melihat ke langit, melamun. Dia tidak tahu kemana perginya burung beo dan jeli daging itu. Dalam sepuluh tahun terakhir mereka bermain-main dan bermain sesuka hati. Mereka sering menghilang tanpa jejak selama setengah tahun atau lebih. Mempertimbangkan sifat buruk mereka yang biasa, Meng Hao tidak mengkhawatirkan keselamatan mereka. Tidak ada apapun di area ini yang memiliki bulu atau bulu, jadi tidak peduli cerita apapun yang mereka buat, mereka sebenarnya tidak dapat mencapai banyak hal. Meng Hao beristirahat selama beberapa hari lagi sebelum sekali lagi tenggelam ke dalam Laut Valet. Ternyata Meng Hao begitu fokus pada kultifasinya sehingga dia benar-benar salah perhitungan mengenai burung beo dan jeli daging. Memang benar bahwa tidak ada apapun di daerah itu yang memiliki bulu atau bulu, yah, tanah hitam adalah cerita lain. Burung beo dan jeli daging sudah bosan dengan lautan bertahun-tahun yang lalu, dan diam-diam pergi dan terbang kembali ke negeri hitam. Setelah masuk, mereka langsung membuat keributan hebat yang akhirnya menjadi legenda. Waktu berlalu, 10 tahun lagi, Meng Hao telah menghabiskan lebih dari 20 tahun untuk mencoba memahami hujan ungu. Sekarang, dia bisa menyelam hampir 3.000 meter dan duduk di sana bersilah selama beberapa bulan. Kekuatan hidupnya saat ini sangat lemah. Jika itu orang lain, kekurangan kekuatan hidup berarti mereka tidak hidup sama sekali. Meng Hao berbeda. Meskipun kekuatan hidupnya lemah, aura kematiannya yang kental benar-benar menjadi semacam jenis kehidupan yang berbeda. Kehidupan seperti itu mirip dengan hantu, kecuali bahwa ia memiliki tubuh kedagingan, dan jiwa. Alasan Meng Hao bisa bertahan begitu lama di bawah laut adalah karena kekuatan hidupnya semakin lemah, kekuatan pemusnahan di air laut berkurang. Keinginan untuk mengusirnya dari posisinya di dalam air juga melemah. Sepuluh tahun lagi berlalu, ketika Meng Hao menghabiskan setengah dari siklus 60 tahun mencoba untuk mendapatkan pencerahan dari hujan ungu. Akhirnya, dia bisa tenggelam sampai ke dasar laut. Dia sekarang bisa menginjakan kaki ke tempat yang dulunya, tanah besar gurun barat. Di dasar laut, Meng Hao bisa merasakan aura kematian yang menyebar dan tak terlukiskan mengelilinginya ke segala arah. Auranya sangat tebal, dan bahkan disertai oleh banyak hantu. Namun, ketika hantu-hantu ini melihat Meng Hao, mereka benar-benar mengabaikannya, dan hanya akan berlalu, terkadang melayang langsung ke tubuhnya. Kekuatan hidup dalam tubuh Meng Hao telah ditekan hampir seluruhnya. Satu-satunya yang tersisa hanyalah sepotong kecil tempat menggantung seluruh hidupnya. Tubuhnya sekarang dipenuhi dengan aura kematian yang melimpah, menyebabkan kulitnya menjadi putih-pucat, hampir sama persis dengan warna mayat. Dia duduk bersila di dasar laut, di tempat yang dulunya merupakan permukaan gurun barat. Kali ini, tahun demi tahun berlalu. Untuk memahami hujan ungu, seseorang harus menjadi hujan ungu. Hanya dengan cara demikian pencerahan dapat diperoleh. Setelah 30 tahun mencoba, Meng Hao akhirnya bisa mencapai beberapa keberhasilan. Sepotong kekuatan hidup yang menopang api hidupnya sekarang dikelilingi oleh aura kematian. Namun, itu tidak dimusnahkan. Kehendak pemusnahan di sekitarnya sekarang sangat lemah. Meng Hao sekarang akhirnya bisa mengerti bagaimana rasanya mati dalam hujan ungu. Dia tidak bergerak. Dia duduk di sana bersila, tidak berusaha meninggalkan Laut Valet. 10 tahun lagi berlalu. Proses pemahaman Meng Hao bagaimana membentuk totem tipe airnya telah berlangsung selama 40 tahun. Bagi seorang fana, 40 tahun adalah setengah masa hidup. Namun, bagi penggarap, 40 tahun tidak dapat dianggap singkat tetapi juga tidak dapat dianggap terlalu lama. Setelah 40 tahun, curah hujan di Gurun Barat tidak lagi deras. Itu sekarang menunjukkan tanda-tanda menyerah. Hujan itu sendiri tidak akan bertahan selama 10.000 tahun. Menurut catatan yang disimpan di Gurun Barat, hujan akan berlangsung paling lama 100 tahun. Sayangnya, meski hujan akan berhenti turun setelah 100 tahun, energi spiritual tidak akan pulih. Laut Valet masih akan menjadi area terlarang bagi penggarap. Dimungkinkan untuk terbang di udara di atas air, tapi tidak mungkin menginjakan satu kaki pun ke laut. Selain itu, karena kematian sejumlah besar penggarap Gurun Barat yang tidak dapat memasuki tanah hitam, ada banyak sekali hantu yang memenuhi Laut Valet. Saat mereka terbang, makhluk hidup apapun yang mereka temui akan menyebabkan mereka merasakan keluhan yang luar biasa. Mereka akan langsung menyerang dalam upaya memusnahkan kekuatan hidup. Meski begitu, hantu ini sebenarnya adalah sesuatu yang bisa digunakan oleh penggarap. Karena mereka dibekukan dari aura kematian, mereka bisa disegel. Beberapa hantu yang lebih kuat bahkan bisa disempurnakan menjadi kristal aura kematian. Kristal semacam itu dapat digunakan saat berlatih kultivasi untuk merangsang kekuatan laten tubuh. Selama periode 40 tahun itu, banyak pergolakan besar mengguncang tanah hitam. Namun, satu hal yang tidak berubah adalah bahwa aliansi pengadilan surgawi masih memegang kekuasaan sebagai kekuatan paling kuat di tanah hitam. Selain aliansi pengadilan surgawi, enam kekuatan kuat lainnya secara bertahap bangkit. Ini tentu saja suku-suku besar yang memiliki leluhur pemutus roh. Sebenarnya, salah satu dari mereka, yang ke-6, tidak memiliki spirit suffering patriarch. Nama kekuatan ini adalah Golden Crow Black Dragon Clan. Klan ini adalah kombinasi dari suku Dewa Gagak dan suku Naga Hitam. Dalam hal struktur kekuatan, klan Gagak Emas adalah kekuatan utama, suku Naga Hitam sebagai kekuatan sekunder, dan Gereja Cahaya Emas adalah kekuatan tersier. Bersama-sama, mereka membentuk klan yang kuat. Meskipun mereka tidak memiliki spirit suffering patriarch, mereka memiliki 800 ribu neo-setan. Dengan demikian, klan Naga Hitam Gagak Emas memiliki kekuatan yang menakutkan sehingga tidak ada yang berani memandang rendah mereka. Itu terutama terjadi pada formasi mantra mereka. Selama 40 tahun, banyak orang memata-matai mereka, tetapi semuanya dipaksa untuk menghilangkan pikiran untuk mencoba mengeluarkan klan. Klan juga memiliki pohon anggur ton rampart. Musuh manapun di bawah tahap spirit suffering tidak akan mampu melakukan apapun untuk melawannya. Jika seorang ahli pemutus roh tiba, itu mungkin bisa menangani ton rampart, tetapi 800 ribu neo-setan yang hirup pikuk adalah sesuatu yang tidak ada suku yang berani mengujinya. Karena itu, ada keseimbangan di tanah hitam. Karena keseimbangan itu, klan Naga Hitam Gagak Emas tidak hanya dapat eksis, tetapi juga naik ke posisi berkuasa. Mungkin bahkan tidak perlu menyebutkan bagaimana orang dahulu suci totemik mereka tumbuh. Dengan Outlander Beast yang bertindak sebagai penjaga, klan Naga Hitam Gagak Emas adalah kekuatan yang terpaksa dianggap serius oleh semua orang. Ini bahkan lebih terjadi ketika beberapa neo-iblis dari gerombolan 800 ribu secara bertahap tumbuh hingga menjadi orang kuno suci totem. 30 tahun yang lalu, Big Hairy mencapai level 11 dan menjadi totemik secret ancient. Pada hari itu, semua neo-iblis di tanah hitam bisa merasakan demonik kikuat yang menyebar tebal ke segala arah dari Golden Crow Clan. Setelah 10 tahun berikutnya, buaya merah dan kadal besar berturut-turut menjadi orang kuno suci totemik. Adapun burung gagak, nyamuk, dan beberapa neo-setan lainnya, mereka tumbuh seperti rebung setelah hujan musim semi. Semuanya mencapai level 11 dan menjadi totemik secret ancient. Di bawah perwalian mereka, klan Naga Hitam Gagak Emas benar-benar layak disebut kuat. Mereka menjadi salah satu dari enam kekuatan terbesar di tanah hitam di bawah aliansi pengadilan surgawi. 10 tahun yang lalu, burung beo dan jeli daging menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk menghindari deteksi spirit suffering divine sense dan masuk kembali ke tanah hitam. Mereka langsung mulai menabur kekacauan. Sejumlah besar neo-setan bertemu dengan bencana. Dengan pengecualian dari Golden Crow Black Dragon Clan, neo-setan dari suku manapun yang merasakan aura burung beo dan jeli daging akan langsung meratap dengan sedih dan kemudian melarikan diri ke arah yang berlawanan. Tidak peduli apapun yang dilakukan Dragonir untuk mencoba mengendalikan mereka, mereka tidak berdaya untuk memblokirnya dengan cara apapun. Nail Iblis mereka akan segera melarikan diri dan Dragonir yang kesepian akan dibiarkan melayang sendirian di udara, gemetaran. The Bane of Dragonir adalah nama yang dengan cepat menjadi terkenal di tanah hitam. Selama periode 40 tahun itu, domain selatan tetap waspada terhadap tanah hitam. Namun, murid sering datang dari berbagai sekte di domain selatan untuk berurusan dengan enam kekuatan besar. Di permukaan, segalanya tampak damai. Pada kenyataannya, kedua belah pihak waspada terhadap yang lain. Sekte yang paling banyak berurusan dengan klan naga hitam gagak emas adalah sekte Takdir Ungu. Alasannya adalah legenda mulai menyebar tentang apa yang terjadi 40 tahun yang lalu. Penggarap Gurun Barat segera mengetahui bahwa kuno suci totemik yang memimpin suku keilahian gagak keluar dari utara, Meng Hao pernah menjadi murid dari sekte Nasib Valet. Dia adalah Grandmaster Pilcauldron dari Southern Domain, seseorang yang benar-benar termasyur dan terkenal. Begitu kabar ini mulai menyebar, hal itu menyebabkan kegemparan besar. Lagi pula, semua orang yang telah melihat Meng Hao menggabungkan lima elemen di luar benteng Black Gate benar-benar terguncang. Namun, seiring berjalannya waktu, cerita tentang Meng Hao segera menjadi legenda di masa lalu. Tidak ada yang pernah melihat atau mendengar dari Meng Hao selama 40 tahun. Yang mereka tahu adalah bahwa dia telah menghilang kekedalaman yang dulunya adalah Gurun Barat. Saat Laut Valet menyebar karena hujan ungu, banyak orang percaya bahwa Meng Hao telah musnah. Ada pun alasan mengapa dia tidak memasuki tanah hitam, tetapi memilih untuk melakukan perjalanan ke Laut Valet, secara bertahap diterima bahwa itu karena klan Ji dari tanah timur. Permusuhan antara Meng Hao dan Ji Klan dengan cepat menjadi rahasia umum. Selama 40 tahun, tanah surga selatan berubah sedikit. Meng Hao yang begitu banyak orang mulai lupakan, saat ini sedang duduk di dasar Laut Valet, berusaha untuk mendapatkan pencerahan mengenai kehendak kematian. Sementara itu, juga di dasar laut, jauh dari Meng Hao di tempat yang dulunya adalah wilayah Gurun Barat Utara, di lokasi yang dulunya adalah rumah suku Dewa Gagak, pemuda lain berjubah hitam duduk bersila di dasar laut. Kadang-kadang dia akan membuka matanya, dan matanya akan bersinar dengan cahaya merah. Jika Anda melihat dari dekat pemuda ini, Anda akan melihat bahwa penampilannya sangat mirip dengan Meng Hao. Perbedaannya adalah dia tampak jauh lebih dingin dan menyeramkan. Dia mengenakan jubah hitam, dan di dahinya terlihat tanda yang terlihat seperti kelelawar. Saat dia duduk di sana bersila, dia benar-benar terlihat sangat seperti kelelawar berwarna hitam. Tujuh roh berhasil lolos ke penghalang suci surga. Mereka berubah menjadi tujuh roh sejati kuno. Setelah puluhan ribu tahun berlalu, roh mereka akan naik, dan tubuh roh mereka berubah menjadi tujuh pedang pembunuh abadi. Meng Hao, dengan hak kebajikan apa Anda memiliki empat dari mereka. Roh sejati tidak terlihat di dunia. Kami menjelma roh adalah kekuatan sebenarnya. Dengan merebut kembali tubuh roh, kita kemudian dapat memiliki kemampuan untuk menapaki jalan roh sejati. Mata pemuda berjubah hitam berkilauan. Mata kirinya sebenarnya tidak memiliki bola mata, melainkan pusaran. Di dalam pusaran itu ada mayat yang setengah manusia dan setengah binatang. Ini adalah mayat aneh yang sama persis dari mana Meng Hao memperoleh pedang pembunuh abadi bertahun-tahun yang lalu di Tanah Suci Suku Dewa Gagak. Sampai sekarang, mayat itu tidak lebih dari makanan bagi pemuda berjubah hitam ini. Mungkin dengan memakan mayat itu kelelawar hitam mampu melakukan transmogrifikasi dan mengubah bentuknya. Kelelawar hitam menghilang di bab 477. Itu adalah kelelawar yang dimenangkan Meng Hao di masa-masa awalnya di Suku Crow Scout yang memiliki pedang kayu tertancap di dalamnya. 40 tahun berlalu, masih ada orang yang mengingat Meng Hao, tetapi kebanyakan orang hanya mengingat adegan di mana seseorang membawa 800 ribu Neo Setan melalui benteng Black Gate. Sejauh seperti apa Meng Hao, kebanyakan orang hampir tidak ingat. Seiring waktu berlalu, Meng Hao perlahan dilupakan. Sebenarnya, itu sama bahkan dengan dia. Bahkan bayangannya tidak terlihat di Laut Valet Gurun Barat. Dia telah tenggelam di dasar laut selama bertahun-tahun sekarang. Dia duduk bersila di tempat yang dulunya adalah Tanah Gurun Barat. Kali ini, itu berlangsung untuk waktu yang sangat lama. Dia tidak bergerak, juga tidak bernafas. Sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan datang darinya sama sekali. Dia duduk di kegelapan dasar laut, menyendiri dalam meditasi. Kehendak pemusnahan di sekitarnya semakin berkurang. Bahkan jika Anda mencarinya dengan cermat, sulit untuk mendeteksi keberadaannya. Pada saat yang sama, sedikit kekuatan hidup yang tersisa di tubuh Meng Hao perlahan berkurang. Hanya ada satu untayan kecil yang menjaga hidupnya agar tidak dihabisi. Persis dengan cara inilah 20 tahun lebih berlalu. Sejak Meng Hao memulai usahanya untuk memahami Laut Valet, siklus 60 tahun penuh telah berlalu. Semakin banyak orang di dunia luar yang melupakannya. Bahkan di klan Naga Hitam Gagak Emas, banyak orang yang bergabung dengan klan atau lahir pada masa itu menganggap cerita Meng Hao hanyalah legenda yang dibesar-besarkan. Pengecualiannya adalah orang-orang yang benar-benar berhubungan dengan Meng Hao bertahun-tahun yang lalu. Perlahan, gesekan mulai berkembang antara anggota suku Naga Hitam dan suku Gagak Emas. Namun, Subai mampu menekan tren ini dengan paksa dan memuluskan konflik. Hal itu bisa dimaklumi mengingat kedua suku tersebut tidak memiliki asal-muasal yang sama. Mereka telah dipaksa bersama karena tekanan dari dunia luar. Suku Gagak Emas menempati posisi kepemimpinan di atas suku Naga Hitam. Meskipun segala sesuatunya tampak sedamai perairan laut yang tak berangin, pada kenyataannya, hati liar suku Naga Hitam sedang bangkit. Lebih banyak tahun berlalu, suatu hari, Meng Hao duduk bersila dan tidak bergerak di kedalaman laut. Tiba-tiba, matanya terbuka. Begitu mereka melakukannya, mereka mulai bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Setelah sekian lama, ekspresinya mulai melemah. Bertahun-tahun, dia bergumam pelan pada dirinya sendiri, melihat sekeliling ke dunia dasar laut yang gelap gulita. Sayangnya aku masih belum benar-benar memahami arti wasiat kematian Laut Valet. Keinginan pemusnahan lemah, tapi masih ada. Sampai benar-benar lenyap, aku akan terpisah dari Laut Valet, tidak mampu menyatu dengannya. Meskipun hanya ada sedikit kekuatan hidup yang tersisa dalam diriku, itu masih ada. Dengan demikian, kekuatan pemusnahan tidak akan hilang. Jangan bilang, bahwa aku benar-benar harus mati. Dia menggelengkan kepalanya saat dia melihat keluar sambil berpikir ke arah kegelapan di sekelilingnya. Kadang-kadang, hantu akan muncul. Selama lebih dari 60 tahun yang telah berlalu, semakin banyak hantu mulai terbangun dan berkeliaran di air laut. Mereka akan melayang melewati Meng Hao tanpa membuat sedikitpun serangan terhadapnya. Seolah-olah mereka tidak bisa melihatnya, atau mungkin, dalam penilaian mereka, Meng Hao seperti mereka, sama sekali tidak memiliki kekuatan hidup apapun. Saat Meng Hao melihat air laut yang hitam, sebuah gambar menyatu di benaknya. Itu adalah bayangan Samar Ayah dan ibunya sejak dia masih kecil. Dia melihat dirinya sebagai anak laki-laki, membaca buku di depan jendela. Dia merasakan kekecewaan karena gagal berulang kali di babak penyisihan ujian kekaisaran. Dan kemudian ada titik di Gunung Daking di mana seluruh hidupnya berubah. Sekte Ketergantungan Warisan Abadi Darah Sekte Takdir Valet Tanah Hitam sampai ke Tanah Besar Gurun Barat Semua hal ini terlintas di benak Meng Hao. Itu tak ada habisnya. Kenangan tak terlupakan yang tak ada habisnya. Sekarang sudah hampir 100 tahun sejak dia bertemu dengan Su King di Gunung Daking. 100 tahun telah berlalu. Itu berlalu begitu cepat sehingga Meng Hao hampir tidak punya waktu untuk mengingat semua kenangan itu. Begitu saja, seluruh kehidupan manusia berlalu begitu saja. Lambat laun, kehidupan Meng Hao tampak menyatu di depannya. Dia melihat banyak sosok. Tidak peduli apakah mereka musuh atau teman, utas karma yang secara tidak terlihat menghubungkannya dengan semua orang ini mulai terlihat. Setelah beberapa saat, Meng Hao tersenyum. Di dalam senyuman itu, Teka tiba-tiba terpancar. Dia telah memilih jalan ini, dan dengan teguh akan melanjutkannya sampai akhir. Ketika risiko diambil, hasilnya bisa berupa kematian, atau hadiah yang luar biasa. Meng Hao menutup matanya. Pada saat itu, dia tanpa ragu menghancurkan untayan kecil kekuatan hidup terakhir itu. Tidak akan ada pertumbuhan tanpa kehancuran. Tanpa kematian, bagaimana bisa ada kehidupan baru? Ketika untayan kekuatan hidup menghilang, tubuh Meng Hao tampak dipenuhi dengan raungan tanpa suara. Kekuatan hidupnya menghilang, benar-benar hilang. Api kehidupan di dalam dirinya telah padam. Sampai sekarang, dia benar-benar mati. Ini adalah kematian sejati, keadaan keberadaan tanpa kekuatan hidup apapun, tanpa kesadaran apapun, tanpa aura atau kemampuan apapun untuk merasakan apapun. Seolah-olah dia terkubur jauh di dasar Laut Valet. Pada saat kematian terjadi, kehendak pemusnahan yang menghalanginya untuk menyatu dengan Laut Valet, tiba-tiba menghilang. Itu benar-benar menghilang tanpa jejak. Penghapusan penyumbatan ini sepertinya menunjukkan bahwa dia telah mendapat persetujuan. Dia seperti Laut Valet, wasiat kematian. Tanpa pemusnahan memotongnya, tubuh Meng Hao diselimuti oleh aura kematian yang pekat dari Laut Valet Gurun Barat. Itu mengalir ke dalam dirinya, berputar-putar di dalam dirinya, membosankan melalui dirinya. Itu mulai beredar, bergerak dalam mode siklus. Meng Hao tidak memiliki kesadaran. Seolah-olah dia telah dipisahkan dari dunia, seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan dunia lagi. Dia telah melupakannya itu telah melupakannya. Satu-satunya hal yang diingat Meng Hao adalah keinginan kematian yang pekat dari Laut Valet. Itu terus membeku di sekelilingnya, mengalir ke tubuhnya. Akhirnya suatu hari, dagingnya yang pucat menjadi abu-abu seluruhnya dan dipenuhi aura kematian. Dia sekarang menyatu dengan Laut Valet. Organ dalamnya, bagian tubuhnya, semuanya menyatu dengan Laut Valet. Dia telah menjadi Laut Valet. Namun, Laut Valet belum menjadi dirinya. Waktu berlalu, satu tahun, lima tahun, sepuluh tahun, akhirnya tiga puluh tahun berlalu. Sampai sekarang, sekitar sembilan puluh tahun telah berlalu sejak Meng Hao mulai mencari pencerahan dari hujan ungu. Baru-baru ini di langit di atas Gurun Barat, hujan ungu yang telah turun tanpa henti selama hampir seratus tahun sekarang tampaknya hampir berhenti. Tanda-tanda itu semakin terlihat. Setahun berlalu dan Valet Rain akhirnya berhenti. Langit masih mendung, tapi air hujan berhenti turun. Itu bukanlah akhir yang lengkap terkadang hujan akan turun di sana-sini. Namun secara umum, hujan ungu telah berlalu. Ketika hujan ungu berhenti turun, ada sesuatu yang berbeda tentang Laut Valet Gurun Barat. Pada saat itu, semua hantu yang mengambang di atas dan di bawah laut tiba-tiba berhenti. Semuanya menjadi sunyi. Wajah mereka menjadi lebih kosong dari sebelumnya, seolah-olah mereka sedang mendengarkan sesuatu dengan hormat. Periode mendengarkan itu berlangsung selama tiga bulan. Setelah tiga bulan, semuanya kembali normal. Namun, ada sesuatu berbeda dengan Laut Valet ini, sesuatu yang tidak dapat dirasakan oleh siapapun. Seolah-olah di dalam laut, setiap gelombang ombak berisi surat wasiat. Itu akan menjadi milik Meng Hao. Meng Hao, bagaimanapun, tidak menyadarinya. Dia tidak yakin kapan tepatnya dia terbangun. Dia tidak ingat siapa dia, juga tidak memiliki ingatannya. Yang dia ingat hanyalah bahwa dia telah terbangun, dan menjadi Laut Valet. Dia adalah Laut Valet. Laut Valet juga dia. Bingung, dia melihat sekeliling. Dia tidak ingat waktu telah berlalu. Ia melihat hujan berhenti turun, hingga tak terlihat setetes pun. Dia juga melihat seorang pemuda berjubah hitam duduk bersila di kedalaman laut. Begitu dia melihat pemuda itu, pemuda itu juga merasakan Meng Hao, dan ekspresi tidak percaya dan takjub memenuhi wajahnya. Tubuhnya mulai bergetar seolah-olah kedinginan. Meskipun Meng Hao tidak mengerti mengapa, pemuda itu tiba-tiba berubah menjadi kelelawar berwarna hitam, dan kemudian mulai lari ketakutan. Setiap kali Meng Hao mengalihkan perhatiannya padanya, dia akan gemetar ketakutan yang tak terlukiskan dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Meng Hao benar-benar tidak mengerti. Dia memalingkan muka dan mulai memeriksa dunia di sekitarnya lagi, agak linglung. Segera, penggarap mulai muncul di atas laut, datang untuk berburu hantu. Meng Hao melihat semua ini dengan sangat jelas. Dia juga melihat beberapa penggarap jatuh ke laut, di mana mereka kehilangan nyawa mereka. Meng Hao menyaksikan semuanya dengan bingung. Semakin banyak penggarap tiba, mereka berhati-hati untuk tidak menyentuh air laut. Dengan menggunakan kemampuan ilahi dan teknik magis mereka, mereka dapat menemukan beberapa pulau gunung yang belum sepenuhnya terendam. Mereka mulai membangun kota di sekitar puncak, di atas air laut. Mereka menyebutnya kota, tetapi sebenarnya lebih seperti poster depan. Segera, total 10 pos seperti itu dibangun di atas laut valet gurun barat. Meng Hao mengamati mereka. Pada satu titik, seutas kemauan muncul, dan gelombang besar menggulung permukaan laut hingga tiba-tiba menenggelamkan salah satu poster depan yang sedang dibangun. Munculnya pos-pos terdepan menyebabkan lebih banyak penggarap datang ke laut gurun barat yang besar untuk berburu hantu dengan hati-hati. Setelah pengamatan, Meng Hao berangsur-angsur merasa bosan. Dia menjadi diam, dan sekali lagi waktu mulai berlalu meskipun dia tidak tahu berapa banyak. Tanpa ada yang mengganggunya, dan tidak ada kejadian tak terduga, Meng Hao bisa tetap seperti ini selama 10 ribu tahun. Kemudian laut valet akan lenyap, dan kesadarannya akan kembali ke tubuhnya. Akhirnya dia akan terlahir kembali. Meng Hao tidak tahu bahwa apa yang dia alami, meskipun sepertinya itu adalah pencerahan, sebenarnya adalah sesuatu yang pada zaman kuno disebut transmigrasi iblis. Tubuh kedagingan ditinggalkan, serta basis kultivasi. Kesadaran hancur dan kemudian bangkit kembali dalam bentuk kehidupan baru. Semuanya dilupakan saat seseorang menjadi setan besar langit dan bumi. Segala sesuatu tentang masa lalu benar-benar terbelah. Di dalam laut, waktu dilupakan. Dingin tak berujung, tidak mengenal tahun. Meng Hao melihat banyak orang. Salah satunya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah putih panjang. Tubuhnya memancarkan aroma obat, dan dia memiliki sifat transenden. Pada suatu hari di tahun tertentu, dia muncul di atas laut Valet. Dia menatap kosong ke air, dan Meng Hao menatap kosong ke arahnya. Ada sesuatu yang familiar tentang pria ini. Dia melayang di sana diam-diam di udara, menatap ke bawah ke laut. Tiga bulan berlalu, akhirnya, pria itu menghela nafas pelan. Magang, kamu berada di tengah-tengah transmigrasi iblis. Dia menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan pergi, jelas dipenuhi dengan emosi yang rumit. Mayat Meng Hao duduk di dasar laut, bersilah. Pada saat itu, dia sedikit gemetar. Dia sekarang merasa lebih bingung. 520